Intro Loh nur langit dan bumi Cahayanya bagaikan miskah Wanyanya pelita Murun alanmu Cahaya di atas cahaya Gelap selimuti kami Sepi sunyi pagut kami Rindukan cahaya Pancanan cinta Darimu kekasih abadi Kami laron-laron Kecil Terbang Dari relung-relung Gelap kehidupan Menuju Miskah Pelita Cahaya Ilahi Dari 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 Kelam applause Dari 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 Selap kehidupan menuju miskah Belita cahaya ilahi Kami laron-laron kecil Terbang dari relung-relung Gelap kehidupan menuju miskah Belita cahaya ilahi Belita cahaya ilahi Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji syukur kita pada Allah Ta'ala Teriring salawat salam ziarah pada baginda Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih kepada Panitia Menyelenggarakan dan Kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir Yang telah Mengizinkan saya Bisa bergabung Pada kesempatan kali ini Sebelum Kita masuk pada Inti dari acara ini Yaitu Sesi Bedah buku Sesi diskusi buku InsyaAllah kita akan Mulai dengan Kita mulai dulu dengan Pembacaan doa ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Tayyibin Al-Tahirin La'asiyah mabakiyyatillah Fi Ardin Asayidat Nisa'il Al-Alamin Arwahuna litarabim Aqadimih Bidah Asyikulillah Bihadihini Hadiyatullahum Al-Fatiha Walubillah Al-Shaytan Al-Zin Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatiha Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa jami'i al-wajibati hukuki alayna Al-Fatiha Ma'udzubillahimashaytanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Atau Larik Giyo Silahkan ala Nabi wa'alihi salawat Alhamdulillah Ya terima kasih Sebelumnya Ustadz Bagas Sebelumnya suara saya kedengaran Ya Ustadz Bagas ya Ya alhamdulillah Udah stabil ya Terima kasih selamat siang teman-teman Perkenalkan saya Muhammad Atau Larik Giyo Mungkin teman-teman tadi Sudah dengar juga saya di Pak B Saya dipanggil Giyo Mahasiswa Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Jadi Waktu saya diminta sama Alham itu Sebenarnya Ustadz Bagas Saya deg-degan itu Antara bisa panda terkait dengan Bahas terkait dengan bukunya Ustadz Jalal Karena Kurang sebelumnya Sebelumnya kurang referensi terkait dengan Buku-buku Ustadz Jalal Karena Berkutat hanya di bidang sendiri Bidang hukum Kemudian Setelah itu Ternyata saya tanya orang tua Ternyata bukunya ada di rumah Kemudian saya Baca-baca sedikit Atau segala macam Ternyata Sama seperti yang Ustadz Bagas sebelumnya bilang bahwa Apa yang ditulis di dalam buku ini Meskipun Kalau dari sejarahnya Yang saya baca sih Ini buku kan berdasarkan dari Rubrik di Majalah Umat ya Rubrik di halaman terakhir itu Terbitan tahun 95 tahun sampai tahun 98 Tapi Yang saya baca Meskipun belum sampai habis Itu masih Relevan sampai sekarang Yang dari awal itu Terkait dengan Bagaimana pandangan Penarbit sih Sebenarnya terkait dengan Buku-buku ini Kalau yang saya baca sih Pandangan penarbit Terkait dengan Apa yang ditulis di dalam buku ini Maupun Artikel-artikel yang telah dikumpulkan Di dalam buku ini Sehingga jadi Satu buku yang berjudul Halaman Akhir ini Yang saya bisa putih Sebenarnya ada Perkataan dari penarbit itu Bahwa Allahyarham ini Sebagai begawan ilmu komunikasi Sangat pihawai dan pasih Dalam mengartikulasikan gagasan Dan buah pikirnya Baik tulisan maupun tulisan Dalam bahasa yang mudah dimengerti Oleh siapa saja Nah kalau yang saya lihat sendiri Sebenarnya Kepiawayan Allahyarham Dalam mengartikulasikan gagasan Dan Buah pikirnya itu Dapat dilihat dari Betapa relevannya Isu-isu yang Ada yang diangkat di dalam Pembahasan-pembahasan Di halaman akhir ini Yang saya lihat sih Di sini penarbit Menitik beratkan bahwa Kebanyakan Isi-isi yang ada di dalam Buku halaman akhir ini Sebenarnya kritik atas Religiositas dan Spiritualitas Islam Di masyarakat Indonesia Yang selanjutnya itu Melangkah selanjutnya Selain penarbit itu Pengantar Dari K.H.Mipta Pauzi Rahmat Di sini yang saya bisa Paparkan bahwa Saya tertarik oleh Kalimat awalnya dari Pengantar oleh K.H.Mipta Pauzi Rahmat Dimana Dimulai dengan Kalimat Prokrastinasi Kalau yang saya baca di Buku ini Itu Berasal dari Bahasa Latin Yakni Proberti Forward Dan Crustinus Artinya Tomorrow Sehingga singkatnya ini Sebenarnya Pesan yang mau disampaikan oleh K.H.Mipta Pauzi Rahmat Ini bahwa Kata-kata Prokrastinasi ini Kata-kata yang sering Diucapkan oleh Allahyarham Yang bermaksud Itu Janganlah tunda Hingga esok Esok hari Apa yang Anda bisa Tuntaskan hari ini Nah dalam penulisan rubrik Di halaman akhir ini Ustadz Jalal itu Tidak pernah menunda Ataupun Lewat dari deadline Yang ditetapkan oleh Majalah 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 Umat itu ya Nah jadi Ustadz Jalal Sebisa mungkin Menyisihkan Waktunya untuk Menulis Sesuai dengan Jadwal yang Ditetapkan oleh Penerbit Bahkan kalau Dikisahkan oleh K.H.Mipta Pauzi Rahmat Pernas waktu-waktu Ustadz Jalal itu Punya pemikiran Terkait dengan Tulisan yang akan Mau diangkat Tapi pada waktu itu Ustadz Jalal itu Sedang dalam perjalanan Sehingga muncullah Niat bahwa Daripada saya harus Menunda-nunda Maka saya hanya Membutuhkan tisu Dan pulpen Jadi tulisan-tulisan Yang diangkat oleh Ustadz Jalal itu Pernah Berasal dari Tulisan yang Ditulis Di atas Tisu Dikarenakan Itu tadi Tidak ingin Menunda Sesuatu yang bisa Dikerjakan di Hari ini Kemudian juga Ada prolog-prolog Yang disampaikan oleh Salah satunya oleh Khalid Al-Walid Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra dimana Di sini dia Prolog-nya berjudul Perkhidmatan Kayaji Jaludin Rahmat Jalan Ruhani Mencari Sinta Ilahi Diawali oleh Kisah Imam Ali Bahwa Imam Ali pernah berkata Andai kemiskinan Berwujud sesosok Manusia Pastilah akan Kupenggal Kepalanya Ya saya ulangi lagi Imam Ali pernah berkata Bahwa andai kemiskinan Berwujud sesosok Manusia Pastilah akan Kupenggal Kepalanya Meskipun demikian Imam Ali tetap Hidup dalam Kondisi miskin Pertanyaan terbesarnya Atas peristiwa tersebut Apakah Pernyataan Imam Ali Bertentangan dengan Tindakan sehari-hari Yang dijalanin Jawabannya Tentu tidak Karena Di sini Ada perbedaan Antara Kemiskinan Dan memilih Untuk hidup miskin Dari prolog Yang saya terangkap ini Kemiskinan Dia definisikan Sebagai sistem Yang dihasilkan Dari eksploitasi Orang-orang yang serakah Yang hidup bergelimah Kekayaan Dan menindas Orang-orang yang lemah Tak berdaya Bodoh Dan terpinggirkan Sementara Konsep Memilih hidup miskin Adalah Kesadaran Untuk merasakan Derita yang harus Ditanggung Sebagian besar Mukmin yang terjalini Jadi Konsep Pemimpin adalah Pelayan umat Atau Seydul Wa'um Adimuhum Adalah Perkhidmatan Yang merupakan Perhiasan Ahlul Ba'id Di sini Yang diantarkan Oleh Prolog Diantarkan oleh Tulisan dalam Prolog ini Adalah Bagaimana Seorang pemimpin Itu Yang Yang fitrahnya Adalah pelayan umat Harus Merasakan Apa yang dirasakan Oleh Umat-umat itu sendiri Karena Seorang pemimpin Baru dikatakan Pemimpin Ketika dapat Merasakan Menderita dari Umat itu sendiri Salah satu Jalannya adalah Dengan cara Perkhidmatan Oleh Oleh karena itu Perkhidmatan Ini merupakan Perhiasan Ahlul Ba'id Dan itu Yang berusaha Diajarkan Dan diamalkan Oleh Oleh Yerham Kemudian yang Saya langsung Lanjut ke Ini saya Cuman dapat Untuk sampai Di halaman 60 itu Dapat Empat Artikel Ustaz Jadi Artikel yang Pertama itu Judulnya Pasrah Karena Cinta Jadi Di Pasrah Karena Cinta Ini Diawali Peristiwa Di Di Jerman Eh di Austria Jadi Waktu itu Masih Kependudukannya Nazi Jerman Jadi Orang-orang Yahudi Waktu itu Harus Melalui Suatu Hukuman Mati Nah Ketika Seseorang Yang dijatuhi Hukuman Mati Itu Sudah Ditetapkan Tanggal Waktu Hukuman Matinya Orang Tersebut Berkata Bahwa Amat Sangat Sayang Hidup Saya Tidak Bisa Menyaksikan Istri Dan Anak Kulaki Nah Seketika Ada Seseorang Yang Berniat Untuk Menggantikan Dia Nah Ketika Ia Menggantikan Posisi Seseorang Yang Harusnya Dihukum Mati Itu Ketika Dilaksanakan Hukuman Mati Berupa Berupa Disekap Di penjara Botana Selama Dua Minggu Ternyata Orang Itu Bisa Bertahan Kemudian Karena Fitrahnya Memang Adalah Hukuman Mati Maka Orang Yang Menggantikan Tersebut Akhirnya Dipasa Untuk Tersuntik Mati Nah Yang Menjadi Pertanyaan Adalah Kenapa Seseorang Tersebut Yang Menggantikan Orang Orang Yang Dapat Bertahan Selama Dua Minggu Dari Dari Buku Ini Saya Dapatkan Ustaz Bahwa Yang Yang Menguatkan Orang Tersebut Hingga Bisa Tahan Selama Dua Minggu Adalah Kecintaannya Kepada Tuhan Nah Kalau Kita Berkaca Pada Islam Yang Berarti Berserah Diri Kepada Tuhan Nah Di Dalam Buku Ini Saya Menangkapnya Ada Empat Tangga Menuju Kepasrahan Itu Sendiri Jadi Untuk Kepasrahan Yang Pertama Itu Adalah Pasrah Yang Paling Bawa Mengharapkan Pahala Ganjaran Atau Dan Pamri Jadi Disini Manusia Berbuat Berpasrah Diri Kepada Tuhan Berbuat Baik Hanya Untuk Mengharap 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 Pahala Ganjaran Atau Pamri Yang Kedua Tingkatannya Itu Pasrah Takut Siksaan Hukum Dan Kekuasaannya Yang Saya Pahami Disini Mungkin Terkait Dengan Siksaan Di Hari Akhir Nanti Dan Yang Ketiga Adalah Pasrah Karena Tuntutan Akal Ini Sebenarnya Dikembangkan Oleh Para Para Filsuf Karena Para Filsuf Beranggapan Bahwa Tidak Ada Agama Buat Orang Yang Tidak Berakal Nah Yang Paling Tinggi Adalah Tingkatan Pasrah Karena Cinta Saya Disini Kutip Ceritanya Dari Salah Satu Sufi Yang Bernama Zunun Ustadz Di Dalam Bukunya Itu Pasrah Karena Cinta Ini Kenapa Paling Tinggi Karena Dia Mengutip Salah Satu Kata Yaitu Tidaklah Mencintai Kami Secara Sejati Orang Yang Masih Mengharapkan Kecintaan Selain Kami Jadi Perwujudan Dari Pasrah Karena Cinta Ini Adalah Yang Kedua Ada Artikel Yang Berjudul Berlaku Adil Dalam Beragama Artikel Ini Dimulai Dari Cerita Seseorang Tawanan Perang Yang Dilepaskan Atas Dasar Ayahnya Dulu Berperilaku Baik Dan Berperilaku Baik Atau Berakhlak Baik Orang Yang Ditawan Ini Kemudian Meminta Kepada Rasulullah Untuk Dibebaskan Kemudian Rasulullah Membebaskan Karena Ayah Dari Si Tawanan Ini Adalah Orang Yang Berakhlak Baik Kemudian Ada Beberapa Sahabat Bertanya Terkait Dengan Kenapa Bisa Dibibaskan Nah Ia Dibibaskan Karena Ia Dibibaskan Karena Konsep Dari Rasulullah Menjawab Tidak Akan Masuk Surga Seseorang Kecuali Dengan Akhlak Yang Baik Jadi Seseorang Itu Tidak Diukur Dari Apakah Dia Itu Beragama Islam Ataupun Kafir Melainkan Apakah Dia berakhlak Baik Atau Seorang Kafir Dan Mencari Pembenaran Untuk Keburukan Ahlak Contohnya Itu Kayak Dia Koruptor Tapi Dia Muslim Rajin Sembayang Maka Ketika Dia Melaksanakan Haji Dan Sembayang Itu Maka Dosanya Diampuni Artikel Yang ketiga Berjudul Bukankah Dia Manusia Ini Lebih singkat Dibandingkan Artikel Yang sebelumnya Bahwa Dikisahkan Pada Saat Itu Sahabat Rasulullah Sedang Duduk Dan Ada Iringan Jenazah Dan Sahabat Tersebut Berdiri Kemudian Ada Seseorang Yang berkata Bahwa Jenazah Itu Adalah Jenazah Orang Kafir Maka Sahabat Rasulullah Ini Mengingatkan Bahwa Ketika Dulu Dia Berkumpul Bersama Rasulullah Kemudian Ada Lewat Jenazah Maka Rasulullah itu Segera Berdiri Namun Ada Seseorang Yang Berkata Bahwa Jenazah Itu Yahudi Maka Rasulullah Hanya Membalas Dengan Bukankah Dia Manusia Dan Artikel Yang Keempat Berjudul Ritualisme Ini Dimulai Dari Seseorang Yang Bernama Ibrahim Yang Tersentuh Hatinya Melihat Anak Kecil Di Sebuah Sekolah Yang Saling Berebut Al-Quran Tapi Di saat Yang Bersamaan Dia Berpikir Bahwa Kenapa Bisa Sampai Pendidikan Terhadap Agama Tidak Difokuskan Oleh Masyarakat Muslim Yang Lain Dan Justru Malah Menggelontorkan Uangnya Hanya Untuk Pergi Berhaji Nah Disini Ada Pandangan Bahwa Orang-orang Baik Yang Berangkat Haji Hanya Untuk Menjalankan Ibadah Saja Maupun Si Ibrahim Yang Hanya Berfokus Kepada Pembagian Pembagian Kepada Orang-orang Yang Membutuhkan Sebenarnya Terjebak Dalam konsep Yang namanya Ritualisme Dimana Terfokus Hanya Terikat Dengan Makna Yang Tersurat Dari Tekst-tekst Keagamaan Dan Menjalankan Ritus-ritus Keagamaan Dengan Ritus-ritus Keagamaan Dengan setia Tapi lupa pada Ritus-ritus Itu sendiri Sebenarnya Sebenarnya Di Artikel Yang Keempat Ini Ada Cerita Yang Sangat Menarik Ustaz Jadi Waktu itu Ada Seorang Sodagar Dia Jalan Di Jalan Di Gurun Sahara Kemudian Mau ekspansi Terkait Dengan Bisnisnya Kemudian Dia Lihat Ada Ada Burung Yang Patah Tangannya Dan Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Lagi Kemudian Dia Hanya Bilang Sebentar Lagi Burung Itu Akan Mati Kemudian Ada Burung Yang Lain Memberikan Dia Makanan Kemudian Akhirnya Si Burung Yang Patah Tidak Justru Dapat Hidup Sebagaimana Mestinya Kemudian Atas Dasar Peristiwa Itu Justru Si Sodagar Ini Berpandangan Bahwa Saya Tidak Perlu Mencari Mencari Rezeki Lagi Karena Rezeki Itu Sudah Ditentukan Oleh Dia Berpendapat Begitu Di Depan Gurunya Gurunya Hanya Berpandangan Bahwa Kamu Itu Salah Kenapa Bukan Kamu Menjadi Menjadi Burung Yang Memberikan Rezeki Itu Kepada Orang Yang Membutuhkan Kalau Saya Tangkapnya Ini Tulisan Ini Mencoba Untuk Melihat Realitasnya Bahwa Kita Terlalu Fokus Untuk Terhadap Syariat Saja Tanpa Melihat Dari Kebutuhan Kebutuhan Kaum Kaum Seperti Kaum Kamu Setar Ipin Seperti Itu Mungkin Terima kasih Kepada Mas Gio Yang Sudah Berusaha Luar biasa Pembacaannya Saya Kalau disuruh Begitu Belum Tentu Bisa Mengelaborasi Dengan Sangat Baik Itu Baikkan Empat Tulisan Dialaborasi Dalam Waktu Cuma Sekian Menit Tapi Dengan Poin-poin Kesimpulan Kesimpulan Yang Sangat Bagus Baik Selanjutnya Kita Kepada Mbak Oca Silahkan Menyampaikan Hasil Dari Yang Sudah Dibaca Dipelajari Jadi Disini Saya Diamanahkan Untuk Membahas Bagian 7 Sampai Bagian 13 Nah Itu Ada 7 Artikel Nah Artikel Yang Pertama Itu Cerita Tentang Sang Muazin Nah Di Artikel 7 Ini Diceritakan Kalau Di Sebuah Negara Kaum Kafir Ada Seorang Muazin Yang Suaranya Jelek Sekali Yang Menyerukan Dan Mengajak Orang Untuk Sholat Nah Tetapi Kau Muslim Di situ Memujuknya Supaya Tidak Usahlah Dikumandangkan Karena Akhirnya Akan Mengganggu Orang Orang Kafir Dan Bahkan Takutnya Azan Itu Bisa Mengicu Kerusuhan Sosial Nah Tapi Si Muazin Ini Malah Menolak Dia Marah Dan Mengira Mereka Itu Melarang Untuk Menegakkan Sunnah Nah Jadi Si Muazin Ini Ketika Dilarang Dia Malah Makin Semangat Untuk Ajan Makin Semangat Untuk Menegakkan Syariat Nah Kaum Muslim Itu Takut Kembali Takut Cemas Begitu Takut Ada Orang Kafir Yang Datang Yang Apa Mengkritik Si suara Si suara Muazin Yang Bila Gini Terus Benar-benar Ada Yang Datang Si Kaum Kafir Itu Seorang Datang Dengan Tergopoh Gopoh Datang Ke Masjid Dia 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 Membawa Manisan Bawa Lilin Sama Bawa Jubah Terus Dia Bertanya Ke Orang-orang Masjid Bila Mana Muazin Yang Suaranya Selalu Menambah Kebahagiaanku Katanya Nah Tapi Si kaum Muslim Justru Heran Kok Malah Si Orang Mencari Dan Menambah Kebahagiaan Nah Terus Si Orang Kafir Ini Cerita Kalau Suara Pagilan Sholat Itu Masuk Kedalam Gereja Terus Dia Ceritalah Asal-Muasalnya Kenapa Dia Justru Bahagia Dengan Suara Si Muazin Ini Dia Cerita Kalau Dia Punya Anak Gadis Nah Si Anak Gadis Ini Mau Menikah Dengan Seorang Mumin Nah Dia Justru Takut Keimanan Si Anak Perempuan Itu Akan Terbawa Ke Dalam Agama Islam Nah Karena Kejadian Itu Ketakutan Si Bapak Ini Jadi Ketakutan Dan Tidak Bisa Tidur Dengan Tenang Dia Takut Kalau Si Anak Perempuan Itu Meninggalkan Agamanya Nah Dia Tidak Bagaimana Cara Mengatasi Mas Sampai Akhirnya Si Anak Perempuan Ini Mendengar Suara Yang Wazim Itu Terus Si Anak Si Suara Apa Sangat Menakitkan Ini Saya Belum Pernah Dengar Suara Ini Di Gereja Ataupun Gara Terus Adanya Itu Bilang Kalau Suara Ini Namanya Azan Suara Itu Mengajak Orang Islam Untuk Dipanggil Sholat Terus Si Si Anak Perempuan Itu Dia Tidak Percaya Terus Dikanya Ke Orang Ternyata Memang Benar Azan Dan Karena Berkat Si Suara Azan Yang Jelek Itu Dia Pun Jadinya Membenci Membenci Agama Islam Dan Si Bapaknya Yang Awalnya Tadi Itu Cemas Dia Menjadi Senang Karena Si Anak Perempuannya Jadi Tidak Suka Dengan Memang Itu Dan Akhirnya Dia Bisa Tidur Dengan Tenang Nah Maka Dari Itu Dia Dia Bilang Ke Bapak Pas Itu Si Baka Firini Bilang Masjid Makanya Saya Katanya Saya Lepas Dari Cemasan Dan Ketakutan Makanya Saya Berterima Kasih Kepada Kawan Kalian Itu Terima Hadiyah Ini Dia Selah Si Hadiyah Tadi Nah Jadi Itu Bahwa Dan Bisa Dikuti Dari Rumi Juga Kalau Kita Umat Islam Itu Sebaiknya Menampilkan Wajah Yang Islam Yang Merdu Bukan Yang Keras Dan Menakutkan Jadi Kita Menegahkan Ajaran Islam Itu Dengan Cara Yang Indah Karena Orang Lain Terus Muhammad Abdi Juga Mengatakan Bahwa Islam Itu Justru Tertutup Dengan Orang Islam Sendiri Karena Lebih Iya Jadi Islam Itu Orang Islam Sendiri Islam Itu Tertutup Dengan Islam Yang Mengamalkan Islam Itu Sendiri Nah Disini Sejala Itu Mau Mengajarkan Mengajak Kita Berkikir Apakah Perlu Suara Azan Suara Azan Itu Dikumanalkan Dengan Sedemisi Yang Lupa Apalagi Mereka Dari Artikel Sang Wazin Bagian 7 Nah Untuk Bagian 8 Saya Skip Saya Langsung Ke Artikel Yang 9 Artikel 9 Itu Tentang Gila Yang Sebenarnya Jadi Di Buku Ini Itu Dimulai Dari Kota Ketika Rasulullah Itu Melewati 10 orang Yang Sedang Bukum Polisi Ini Terus Para Sahabat Menjawab Rasulullah Ini Adalah Bukum Sedang Mengamuk Nah Makanya Kita Bukum Polisi Terus Rasulullah Itu Belang Kalau Orang Ini Bukan Orang Bukum Sedang Dapat Musibah Terus Taukah Kalian Siap Orang Bila Yang Sedona Donarnya Jadi Hal Majlun Hal Hak Tuh Majlun Kata Rasulullah Terus Para Sahabat Menjawab Tidak Rasulullah Terus Rasulullah Itu Dibilangkan Orang Bila Itu Orang Yang Berjalan Sombong Memandang Orang Lain Memandang Yang Merenangkan Yang Mengusumkan Dada Dan Mengharapkan Sudah Tuhan Sambil Berbuat Maksiat Yang Kejelekannya Itu Membuat Orang Lain Tidak Aman Dan Kebaikan Itu Tidak Pernah Dikak Nah Itulah Gila Yang Sebenarnya Ada pun Orang Gila Yang Sedang Dilihat Para Sahabat Ini Adalah Seorang Yang Mendapatkan Bisibah Saja Rasulullah Itu Mengatakan Bahwa Nabi Menyuruh Kita Untuk Melihat Orang Yang Sepert Itu Perlu Dibantu Jadi Orang Yang Sakit Kalau Istilah Rasulullah Itu Mereka Yang Sakit Yang Sedang Dapat Musibah Itu Patut Kita Bantu Ia Bukan Majun Ia Bukan Buktala Nah Kita Harus Meringatkan Beritanya Dan Memberikan Jalan Keluar Dari Bala Yang Mengenainya Ia Bukan Orang Yang Tertutup Fatalnya Hanya Orang Yang Hancur Hatinya Terus Rasulullah Bilang Bukankah Tuhan Berkata Carilah Aku Di Tengah Harus Kita Dekati Tetapi Orang Gila Yang Berdasarkan Dari Deskripsi Rasulullah Itu Harus Kita Jauhin Nah Jadi Ciri Gila Yang Utama Itu Adalah Orang Yang Takabur Yang Masa Dirinya Besar Dan Merendahkan Orang Lain Jadi Dari Gila Sebenarnya Itu Rasulullah Gila Yang Sebenarnya Tentang Tentang Kisah Gila Yang Sebenarnya Bereset Rasulullah Terus Di Bagian Artikel Yang Kesepuluh Itu Sejalal Menulis Tentang Ilmu Yang Tanda Kutip Menghadirkan Nah Jadi Seperti Biasanya Dimulai Dengan Sebuah Cerita Seorang Pemuda Itu Datang Menemui Nabi Terus Dia Berkata Ya Nabi Allah Berzina Sambil Berteriak Dia Terus Nabi Nabi Itu Bersabda Suruh Dia Mendepat Terus Pemuda Itu Dirilah Nabi Muhammad Terus Duduk Di hadapannya Terus Nabi Berkata Kepadanya Apakah Engkau Suka Orang Mengzina Ibu Terus Dia Menjawab Tidak Semoga Allah Menjadikan Diriku Sebagai Tebusan Terus Nabi Bertanya Lagi Terus Nabi Dilarang Kalau Begitu Pula Orang Lain Tidak Berjina Terjadi Kepada Ibu Mereka Terus Rasulullah Bertanya Lagi Suka Kamu Engkau Perjinaan Terjadi Pada Anak Perempuan Terus Si Pemuda Itu Bilang Tidak Tidak Semoga Allah Menjadikan Sebagai Tebusan Sampai Pokoknya Rasulullah Itu Bilang lagi Apakah Kamu Apakah Kamu Apakah Engkau Mengizinkan Perjinaan Terjadi Pada Saudara Perempuan Terus Kembali Pemuda Itu Mengatakan Tidak Terus Rasulullah Itu Matakan Tangannya Di Dada Pemuda Itu Serai Berdoa Ya Allah Sucikan Hatinya Pemuda Sanya Dan Pelihara 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 Kehormatannya Kemudian Setelah itu Pemuda Itu Benar-benar Tidak Ada yang Paling Dibenci Pemuda Itu Selain Perjinaan Terus Sejala Itu Menceritakan Kembali Tentang Artikel Majal Harper Pada Agustus 1988 Judulnya Reflection Of Gangbanger Jadi Renungan Seorang Tokoh Gang Jadi Si Tokoh Gang Dulu Dia Suka Melakukan Hal yang Tidak Baik Terus Kemudian Ketika Si Si Pereman Ini Menjadi Lebih Tua Terus Dia Berpikir Kalau Dia itu Tidak Mau Apa yang Dia Lakukan Terjadi Terjadi Di Ibunya Dia Tidak Mau Ibunya Dicopet Terjadi Hal-hal Yang Tidak Terus Si Pereman Dia Bila Kalau Saya Mulai Berpikir Kalau Saya Tidak Mau Berbuat Seperti Itu Lagi Karena Karena Dia Tidak Mau Hal-hal Yang Terjadi Kepada Ibunya Itu Berdasarkan Dari Dari Artikelnya Terus Nah Misalnya Ketika Kita Membaca Hadis-hadis Rasulullah Terus Kita Dapat Membaca Terus Dapat Membahas Dengan Dalam Tentu Si hadis-hadis Itu Dapat Mengubah Diri Kita Nah Tetapi Kita Membaca Hadis Itu Dan Ketika Membaca Hadis Kita Merasa Pengalaman Beliau Dan Badan Kita Itu Ikut Terjang Dan Ikut Mulu Kita Ikut Merining Terus Itu Artinya Kita Benar-benar Menghadirkan Dan Mengalami Dan Merasakan Apa Apa yang Dibahas oleh Hadis itu Nah Misalnya Ketika Mata kita Air mata kita Itu Menepes Ketika Kita Dan Air mata kita Menepes Terus Kita Menjadi Sesak Depas Menyampaikan Futbah Terakhirnya Nah Terus Disini Sejala Mengajak Kita Berkumpir Kalau Bisakah Bisa Tidak Orang-orang Itu Setiap Setiap Orang Itu Bisa Menghadirkan Pengalaman Ini Pengalaman Orang Lain Dalam Jurnya Nah Itu Belum Tentu Nah Secara Potensial Setiap Orang Itu Dibekali Kemampuan Itu Jadi Kita Semua Itu Sebenarnya Bisa Memiliki Menghadirkan Ini Tetapi Tidak Semua Orang Bisa Pada Sebagian Lainnya Potensi Terabaikan Nah Jadi Disini Itu Sejala Mengajak Kita Untuk Berfikir Apakah Kita Sedih Ketika Jutaan Ibu Mati Ketika Waktu Melahirkan Terus Terus Banyak Pasien Yang Meninggal Dipulangkan Di rumah Sakit Karena Tidak Sangat Pengobatannya Dan Masih Banyak Hal Yang Lain Terus Disini Sejauh Dibilang Kalau Saya Khawatir Anda Menjawab Tidak Untuk Semua Pertanyaan Itu Akan Tetapi Tidak Anda Tidak Sama Sama Dengan Tidak Pemuda Yang Danyakan Oleh Rasulullah Tadi Jadi Tidaknya Kita Itu Adalah Menunjukkan Betapa Sulitnya Menghadirkan Pengalaman Orang Lain Walaupun Dia Itu Sedara Sebangsa Dan Setan Air Jadi Yang Dapatkan Disini Adalah Empati Yang Sangat Besar Yang Harusnya Dimeliti Oleh Orang Banyak Yang Pada Kenyataan Itu Kita Semua Memiliki Empati Yang Sangat Kurang Seperti Itu Oke Waktunya Tinggal Tiga Menit Selanjutnya Itu Yang Paling Ada Artikel Nomor 12 Itu Bagus Kali Dia Itu Tentang If Waltato Nah Jadi Orang Kazui Ini Itu Memiliki Kebiasaan Tubuhnya Itu Sebelum Masuk Dewasa Itu Di Mereka Datang Ketukang Tato Mau Digambarkan Tolong Gambarkan Aku Singa Yang Garang Gambarnya Yang Bagus Kata Si Orang Kazui Terus Si Tukang Tatonya Tanya Mau Digambarkan Dimana Tatonya Dia Bilang Gambar Gambar Di Terus Mulailah Tukang Tato Nusukkan Jarum Terus Karena Tato Itu Sakit Dia Pakai Jarum Itu Disusuk Kedalam Kulik Kita Terus Si Orang Ini Mulai Menjari Kesakitan Kemudian Dia bertanya Ke si Orang Tatonya Sakit Kali Kau Membumpu Katanya Makhluk Apa Yang Sedang Kau Lukis Kata Si Pemuda Ini Sesuai Pesanan Anda Saya Sedang Melukis Singa Terus Dia Bilang Di bagian Tubuh Singa Yang Bagian Mana Terus Si Tukang Tato Ini Dia Sedang Melukis Ekornya Terus Dia Berhentikan Kata Dia Tidak Usah Gambar Ekornya Jadi Gambar Singa Tanpa Ekor Terus Dia Melukis Mulai Mentato Lagi Terus Si Pemuda Ini Kesakitan Lagi Terus Dia Bilang Bagian Anggota Terus Dia Bilang Saya Sudah Melukis Telinganya Terus Si Orang Kalini Bilang Lagi Tidak Usah Pakai Telinga Sampai Akhirnya Dia Selalu Kesakitan Dan Si Pemuda Ini Bilang Sampai Si Tukang Tatonya Ini Bilang Kalau Tidak Pernah Ada Orang Seperti Ini Katanya Mana Ada Singa Yang Tanpa Ekor Tanpa Kepala Tanpa Perus Tuhan Tidak Menciptakan Singa Seperti Itu Nah Terus Disini Itu Dilanjutkan Dengan Kisah Dari Rumi Kalau Kisah Ini Rumi Ini Kisah Ini Mengajarkan Bahwa Keharusan Kita Untuk Menerima Penderitaan Ketika Kita Harus Meninggalkan Ego Kita Jadi Kita Manusia Umat Islam Sebenarnya Kebanyakan Kita Itu Mau Menolak Menolak Berita Yang Kita Punya Aduh Saya Tidak Mau Aduh Script Ini Susah Aku Tidak Mau Atau Misalnya Kesusahan Apa Yang Sudah Kita Punya Kita Kebiasaannya Menolak Sedangkan Dari Rumi Ini Mengerikan Kita Kita Harus Mulai Meminjalkan Ego Kita Mungkin Cukup Sekian Dari Saya Ustaz Babes Terima kasih Banyak Tadi Ada Beberapa Kisah Kisah Yang Sangat 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 Alam Mahanya Dan Nuansanya Nuansa Sufistik Juga Itu Itu Satu Di antara Kelebihan Allah Ya Raham Maha Guru Kita Yang Bisa Merelevankan Kisah-kisah Itu Khususnya Kisah Sufi Kisah Sufistik Dengan Untuk Menjawab Tantangan Zaman Untuk Menjawab Berbagai Persoalan Selanjutnya Yang Ketiga Biliran Menyampaikan Materi Mbak Ilma Silahkan Mbak Ilma Oh ya Sebelum Masuk Kembal Ilma Izin Menyampaikan Bahwa Diskusi Buku Ini Bukan Hanya Ini ya Bukan Hanya Membaca Ulang Dari Apa Yang Sudah Dibaca Di Buku Halaman Akhir Ini Tapi Kalau Kawan-kawan Juga Punya Refleksi Punya Komentar Punya Tanggapan Atau Ingin Memperinci Beberapa Poin Tertentu Di Persilah Silahkan Mbak Ilma Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Sebelumnya Mohon izin Ustaz Dan Mas Alan Saya Izin Share screen Dari sini Luar biasa Silahkan Ini bisa Dibagi Powerpoint Eh Kok gitu Nah ini Kelihatan gak Masya Allah Ini Kayaknya Sebelum Disampaikan pun Sudah dari Setahun lalu Dipersiapkan Bismillahirrahmanirrahim Jadi Sebelumnya Tadi saya Belum sempat Memperkenalkan diri Nama saya Ilma Domisili saya Di Bandung Saat ini Saya adalah Seorang Full time mother Jadi di rumah Aja Tapi Saya kemarin Kuliah Di jurusan Pendidikan agama Islam Pasca Sarjana Win Lalu Sekarang Lagi Kuliah Juga Di Ilmu Al-Quran Dan Tafsir Pasca Sarjana Win Juga Tapi Masih Tesi Sekarang Gitu Nah Pada kesempatan Hari ini Saya Kebagian Untuk Mengulas Bagian 14 Sampai 20 Tapi Di Tiga bagian Terakhir Terakhir Isinya Isinya Tentang Doa Doa Saja Jadi Mungkin Nanti Teman Teman Bisa Langsung Membaca Atau Review Sendiri Bukunya Atau Ada Di Saifah Sejadiyah Doa Doanya Nah Yang Pertama Ini Bagian 14 Bagian 14 Itu Kiai Haji Jalbir Rahmat Beliau Membahas Tentang Mana Kematian Yang Mana Di Awal Beliau Menceritakan Tentang Kenapa Kematian Tokoh Di Dunia Seperti Lady Diana Itu Semua Orang Pada Menangis Pokoknya Ada Berkabung Di Mana Tapi Setiap Hari Ada Puluhan Ratusan Mungkin Ribuan Ibu-ibu Yang Meninggal Karena Melahirkan Ada Ratusan Ribuan Anak-anak Yang Meninggal Karena Penyakit Karena Sakit Gak ada Yang menangisi Gitu Atau Gak ada Yang Hatinya Terketuk Untuk Menangis Gitu Apakah Nyawa Seorang Itu Beda-beda Gitu Yang Satu Berharga Yang Satu Enggak Gitu Nah Terus Beliau Menyimpulkan Dari Berbagai Cerita-cerita Yang Selalu Khas Dari Setiap Setiap Buku Setiap Artikel Yang Allah Ya Tulis Beliau Selalu Mengawali Dengan Riset-riset Gitu Nah Beliau Menyimpulkan Bahwa Tangisan Kita Atau Tangisan Kebanyakan Dari Kita Untuk Orang Lain Itu Ternyata Gak Ditentukan Oleh Berapa Penting Orang Tersebut Tapi Ditentukan Bagaimana Kesadaran Kita Terhadap Orang Tersebut Gitu Jadi Kalau Sulit Sulit Untuk Kita Menangis Gitu Maka Disini Allah Ya Ham Mengutip Perkataan Para Sufi Matilah Sebelum Kalian Mati Gitu Mata Kobla Anam Mutu Gitu Sebagaimana Yang Imam Ali Selalu Bilang Kita Harus Selalu Merasakan Kematian Gitu Di Setiap Hembusan Nafas Kita Nah Beliau Juga Disini Mengutip Sebuah Hadis Yang Berkata Bahwa Ada Dua Jenis Kematian Yang Pertama Kematian Yang Membuat Dirinya Yang Beristirahat Kemudian Kedua Kematian Yang Membuat Orang Lain Yang Beristirahat Seperti Yang Kemarin Terjadi Kematian Presiden Iran Itu Membuat Kita Semua Bereflesi Presiden Aja Yang Penjagaannya Udah Sekian Ketat Terus Pasti Kesehatannya Dijaga Segala Macem Bisa Seperti Itu Apalagi Kita Nah Kemudian Ini Bagian Ke 15 Nah Bagian Ke 15 Itu Al-Oyarham Membuat Satu Artikel Berjudul Ihwal Tobat Nasional Jadi Disini Beliau Awalnya Bercerita Tentang Orang-orang Yang Berkumpul Untuk Meminta Hujan Gitu Kan Nah Tapi Setelah Yang Mimpinnya Orang Hebat Gitu Kan Yang berdoa Berdoa Orang Hebat Tapi Kok Gak Hujan Hujan Gitu Nah Ternyata Ada Beberapa Hal Yang Yang Perlu Direfleksikan Dari Dari Sebuah Doa Gitu Sebelum Kita Bertaubat Nah Disini Beliau Mengatakan Bahwa Tobat Nasional Itu Artinya Kita Harus Mengembalikan Bangsa Ini Ke jalan Yang lurus Yaitu Meninggalkan Perilaku Berbangsa Dari Perilaku Yang dimurkai Oleh Allah Subhanallah Nah Untuk Taubat Itu Sendiri Allah Yarham Itu Mencantumkan Dua Tahapan Disini Yang pertama Yaitu Kita Harus Mengingat Dulu Dosa Dosa Apa Aja Yang Kita Lakukan Misalnya Kadang Kita Minta Maaf Tapi Tidak Tau Kita Salah Apa Nah Itu Diingat Dosa Dosa Atau Kesalahan Apa Aja Yang Kita Sudah Lakukan Nah Tahapan Kedua Ini Kayaknya Yang Paling Sulit Baru Kita Mengakui Bahwa Itu Kita Telah Melakukannya Dan Kita Bertobat Atasnya Kayak Gitu Nah Disini Allah Yarham Juga Kembali Mengutip Perkataan Dari Para Sufi Yaitu Manusia Adalah Gabungan Dari Tuhan Binatang Binatang Buas Dan Setan Katanya Nah Ada pun Refleksi Dari Tuhan Yaitu Tadi Adanya Keinginan Untuk Bertobat Nah Kemudian Refleksi Dari Binatang Yaitu Adanya Kesombongan Secara Lahiri Nah Ada pun Refleksi Dari Syaitan Itu Adanya Pembendaran Atas Kesalahan Kesalahan Yang Dilakukan Gitu Oke Kita Masuk Ke Nomor 16 Artikel 16 Itu Mengenai Istighfar Nah Disini Sebelum Masuk Ke Artikel Ini Beliau Mengutip Beberapa Cerita Mengenai Imam Ali Yang berkata Bahwa Istighfar Itu Tidak Semudah Hanya Mengatakannya Saja Gitu Nah Beliau Juga Disini Kembali Mencantumkan Dari Beberapa Hadis Dan Beberapa Peristiwa Yang beliau Kutip Itu Ada Beberapa Tahapan Katanya Untuk Beristighfar Yang pertama Penyesalan Atau Meminta maaf Kemudian Yang kedua Ada Komitmen Untuk Tidak Mengulangi Kesalahan Yang sama Kemudian Yang ketiga Mengembalikan Hak-hak Yang sudah Diambil Hak-hak Yang Orang Lain Gitu Kemudian Yang keempat Memenuhi Kewajiban Yang Pernah Diabaikan Kemudian Yang kelima Mengembalikan Semua Pada Tempatnya Dan Merasakan Kesusahan Dalam Melaksanakan Kewajiban Tersebut Tersebut Bukan Bukan Hanya Dibalikin Aja Hak-hak Yang Sudah Kita Ambil Tapi Kita Harus Merasakan Bagaimana Si Orang-orang Itu Kalau Mereka Tidak Mendapatkan Haknya Jadi Merasakan Kepedihannya Intinya Disini Allah Berkata Bahwa Istighfar Artinya Memohon Maaf Kepada Allah Atas Dosa-dosa Yang Pernah Dilakukan Baik Yang Berkenaan Dengan Kewajiban Kepada Manusia Maupun Kewajiban Kepada Allah Subhanallah Nah Ini Artikel Yang Ketujuh Belas Yang Ketujuh Belas Ini Mulai Ada Tentang Doa-doa Yang Pertama Doa Bukan Al-Ala Dini Kalau Gak Salah Ada Bukunya Juga Ini Saya Kutip Satu Aja Karena Isinya Doa-doa Itu Disini Beliau Mencantumkan Satu Quotes Jika Ingin Tahu Bagaimana Posisi Kita Di Sisi Tuhan Maka Lihat Bagaimana Posisi Tuhan Di hati Kita Ini Selalu Berulang-ulang Oleh Kiai Miftah Juga Selalu Mengingatkan Di Berbagai Pengajian Kemudian Ada Selanjutnya Artikel selanjutnya Itu Mengenai Doa Orang Yang Dizalimi Beliau Membahas Bagaimana Rasanya Ketika Hak-hak Kita Diambil Di Depan Mata Kita Tapi Kita Tuh Gak Bisa Mengambil Itu Kembali Padahal Itu Hak Kita Nah Disini Beliau Juga Melakukan Riset Ke Orang Barat Ada Beberapa Orang Barat Saya Kutip Satu Namanya Cetik 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 Ini Dia Melakukan Telaah Yang Mendalam Atas Doa-doa Yang Dibacakan Oleh Imam Alizain Al-Abidin Nah Faktanya Bahwa Beliau Itu Walaupun Dizalimi Dan Jelas-jelas Dizalimi Di depan Di depan Mukanya Gitu Kan Diambil Hak-haknya Tetapi Di dalam Doa-doanya Itu Tidak Ada Satupun Ungkapan Dendam Kepada Musuh-musuhnya Padahal Beliau Melihat Dengan Jelas Bagaimana Keluarganya Dizalimi Nah Ini Saya Kutip Salah Satu Kutipan Doa Yang Ada Di Artikel Allah Yerham Yaitu Allah Ya Allah Bagaimana Engkau Membuatku Benci Dizalimi Jagalah Diriku Agar Tidak Berbuat Zolim Nah Bahkan Ada Seseorang Yang Pernah Bertanya Kepada Tullah Bahjat Kalau Tidak Salah Kenapa Di dalam Doa-doa Ziarah Selalu Ada Laknat Kepada A Kepada B Kepada C Katanya Supaya Allah Mengabulkan Karena Kalau Beliau Pasti Tidak Memohon Laknat Kepada Mereka Itu Jadi Biarkan Kita Yang Berdoa Katanya Jawabannya Kayak Gitu Nah Kemudian Yang Terakhir Ini Doa Ramadhan Contoh Warisan Dari Wali Allah Tadi Masih Dari Imam Ali Zainal Abidin Nah Kemudian Ada Yang Artikel Yang Kedua Pulu Itu Tentang Tabaki Atau Berusaha Menangis Bahkan Di Bulan Muharram Ini Berpura-pura Menangis Aja Mendapatkan Pahala Berusaha Menangis Itu Kata Allah Dianjurkan Oleh Nabi Muhammad Untuk Melembutkan Hati Tapi Selain Untuk Melembutkan Hati Tangisan Juga Untuk Menunjukkan Kasih Sayang Kepada Sesama Manusia Nah Itu Mungkin Yang Bisa Saya Sampaikan Kepada Teman-teman Semua Saya Ucapkan Terima Kasih Wassalamuala Wassalamuala Wabarakatuh Wassalamuala Wabarakatuh Makasih Mbak Ilma Luar biasa Apa namanya PowerPointnya Ayah Dapat Poin-poin Intinya Saya tadi Ringat Candaan Allah Erham Waktu Apa namanya Mbak Ilma Mengutip Riwayat Imam Ali Yang pernah Disampaikan Ustaz Dhalal Bahwa Kita harus Merasakan Kematian Dalam Setiap Hembusan Nafas Kita Itu Sebenarnya Kalau saya Tidak salah Ingat Riwayatnya Itu Berbunyi Kurang lebih Begini Setiap Hembusan Nafas Itu Adalah Jadi Setiap Hembusan Nafas Itu Adalah Langkah Menuju Kematian Itu Riwayatnya Dan Allah Erham Bercanda Waktu itu Karena Setiap Nafas Kita Adalah Langkah Menuju Kematian Jadi Kalau Tidak Mau Mati Tahan Nafas Saja Begitu Kata Beliau Terima kasih Banyak Baik Baik Saya Dari Tadi Menyimak Dengan Serius Materinya Semakin Kesini Semakin Sufi Semakin Kesini Semakin Sufi Mungkin Karena Pembicara Kelima Sudah Tinggi Kesukian Selanjutnya Pembicara Selanjutnya Pembicara Keempat Guru Kita Daeng Muhammad Waris Silahkan Disampaikan Apa yang Sudah Dipelajari Mungkin Oke Baik Sebelumnya Perkenalan Dulu Perkenalkan Nama saya Muhammad Waris Bakir Bisa dipanggil Sebagai Waris Teman-teman Disini Saya izin Perkenalan Untuk sekarang Saya Sudah Lulus Dari tahun 2021 Saya Berkuliah Di UIN Domisi saya Di Makassar Saya ambil Jurusan Sastra Inggris Untuk Sekarang Saya Rencana Untuk Mengambil Lanjut Studi S2 Di bagian Pendidikan Fokusnya Bagian Pendidikan Tapi Untuk Sementara Proses Masuk Itu Nanti Insyaallah Bulan September Saya Mengambil Freelance Sebagai Penerjemah Jurnal Ya Mungkin Begitu Penerjemah Jurnal Dari Teman-teman Mahasiswa Yang butuh Penerjemah Jurnal Dari Bahasa Indonesia Ke Bahasa Inggris Mungkin Ada Beberapa Teman Saya Merekomendasikan Saya Seperti Itu Nah Mungkin Langsung Saja Itu Saja Perkenalannya Ustaz Bagas Mohon Ilmunya Nah Seperti Yang Dikatakan Sebagai Dikatakan Sebagai Ustaz Bagas Dikatakan Ustaz Bagas Semakin Kesini Semakin Serius Kesupiannya Saya Saja Harus Baca Berkali-kali Poinnya Itu Seperti Apa Ya Karena Tulisannya Allah Ya Ham Kan Bisa Dibilang Terlalu Bukan Terlalu Memang Sangat Tinggi Gitu Nah Mungkin Saya Berusaha Untuk Memahami Poin-poin Penting Di Setiap Bab Nah Untuk Bab Pertama Itu Tentang Ifah Kita Masuk Saja Mungkin Bab Pertama Itu Tentang Ifah Yang Saya Menggaris Bawah Ini Diawali Dengan Sebuah Cerita Namun Mungkin Teman-teman Bisa Membaca Cuman Yang Poin Penting Disini Itu Dari Kisahnya Dari Al-An Ainadzi Maksud Dari Cerita Itu Beliau Menjelaskan Bahwa Makna Ifah Itu Sendiri Nah Menurut Orang-orang Arif Menurut Beliau Itu Manusia Itu Bergerak Karena Dorongan Tiga Kekuatan Itu Adalah Kekuatan Akal Godab Sama Syahwat Nah Kekuatan Itu Juga Sebenarnya Bisa Berlebih Dan Bisa Juga Berkurang Tak Akan Tetapi Untuk Khusus Syahwat Kalau Misalkan Kita Berlebihan Itu Justru Malah Masuk Kedalam Orang Yang Mempunyai Penyakit Hati Penyakit Hati Terus Kemudian Serakah Rakus Atau Mungkin Bisa Masuk Kedalam Ketamakan Nah Ini Yang Seperti Dikatakan Oleh Kak Gio Juga Waktu Di Awal Apa Namanya Bahwa Ketamakan Itu Atau Apa Namanya Keserakaan Itu Bisa Berdampak Kepada Orang Lain Atau Bisa Membuat Masuk Orang Orang Fase Kemiskinan Nah Mungkin Saya Ambil Contoh Saja Salah Satu Ketamakan Itu Mungkin Bisa Jadi Karena Kalau Kondisi Mungkin Sekarang Terkait Korupsi Apa Semua Yang Bisa Menciptakan Kemiskinan Tapi Saya Ambil Di Negara Lain Yaitu India Itu Menciptakan Kemiskinan Karena Masuk Kedalam Kasta Jadi Ada Satu Kasta Itu Bahkan Sampai Tidak Boleh Disentuh Sama Sekali Jadi Kan Ada Empat Kasta Itu Ada Brahmana Terus Kemudian Ada Kasta Apa Namanya Waisya Sudra Nah Kasta Yang Tidak Boleh Disentuh Sama Sekali Itu Yang Namanya Kasta Dalit Bahkan Mereka Itu Permain Kasta Tidak Boleh Bahkan Kasta Dalit Ini Menurut Empat Kasta Tersebut Tidak Boleh Disentuh Sama Sekali Bahkan Dianggap Sebagai Kotoran Anjing Nah Itu Yang Sebenarnya Tidak Boleh Dilakukan Sebagai Kita Sebagai Umat Muslim Seperti Yang Dikatakan Ustaz Jalal Bahwa Di dalam Islam Itu Tidak Boleh Menghilangkan Cahawat Sama Sekali Memang Betul Tapi Dilarang Untuk Mengembangkan Secara Kelebihan Atau Kerakusan Baik Itu Makan Minum Dan Sebagainya Nah Itu Mungkin Poin Penting Yang Saya Kutip Dari Tentang Ifah Terus Kemudian Masuk Kedalam Syariat Dan Tarekat Ini Saya Harus Hati-hati Bicara Karena Saya Bacanya Berat Sekali Tapi Mungkin Saya Ambil Petikannya Saja Kalau Menurut Ahli Tarekat Di Dalam Buku Ini Ahli Tarekat Itu Setelah Menyempurnakan Puasa Secara Syariat Kita Harus Mengendalikan Alat Indra Ketika Alat Indra Agar Tidak Bertetangan Dengan Keridoan Allah Namun Berdasarkan Pasca Indra Lahiri Itu Ada Lima Macam Puasa Dikutip Dari Buku Tersebut Buku Ini Pertama Puasa Bicara Nah Disini Kita Menahan Diri Bukan Saja Dari Mengucapkan Kata-kata Kotor Kasar Ataupun Menyakitkan Seperti Biasa Kalau Misalnya Termasuk Kedalam Gibah Sebenarnya Gibah Itu Juga Termasuk Membicarakan Orang Lain Tidak Hanya Keburukan Kata Ustaz Mifta Waktu Tahun 2016 Waktu Pengajian Malam Rabu Saya Masih Ingat Sekali Tidak Hanya Menceritakan Keburukan Orang Lain Tapi Justru Malah Bercerita Tentang Kelebihan Orang Lain Kebaikan Kebaikan Orang Lain Itu Juga Termasuk Gibah Teman Teman Itu Juga Hal Ini Dilaksanakan Pada Bunda Nabi Isa Kalau Menurut Ustaz Jalal Itu Beliau Mengutip Dari Quran Surat Maryam Yaitu Tuhan Berfirman Goyangkan Batang Pohon Kurma Itu Ke arahmu Dan Ia Menjatuhkan Padamu Kurma Yang Segar Kemudian Berkata Aku Tidak Akan Bicara Hari Ini Kepada Bunda Maryam Nah Jadi Untuk Kemudian Yang Kedua Itu Adalah Puasa Melihat Nah Puasa Melihat Itu Terutamanya Kepada Laki-laki Agar Kita Ya Sebagai Laki-laki Sebenarnya Kita Harus Mengindar Dari Melihat Hal-hal Yang Buruk Atau Pemandangan Yang Menjauhkan Kita Dari Keredoan Tuhan Nah Seperti Ustaz Jalal Mengutip Al-Quran Juga Bahwa Kita Sebagai Laki-laki Dikutip Dalam Al-Quran Allah Berfirman Katakanlah Kepada Laki-laki Yang Beriman Hendaklah Mereka Menahan Pandangannya Dan Memelihara Kehormatannya Yang demikian Lebih suci Bagi Mereka Terus Kemudian Jadi Yang pertama Tadi Puasa Bicara Melihat Terus Kemudian Puasa Mendengarkan Nah Untuk Puasa Mendengarkan Sebenarnya Orang Yang Mendengar Termasuk Mendengar Apa Ghibah Itu Juga Termasuk Dihitung Ghibah Nah Cuman Untuk Levelnya Mungkin Nanti Ustadz Bagas Bisa Menjelaskan Atau Mungkin Apakah Tidak Termasuk Atau Bagaimana Mungkin Ustadz Bagas Atau Mungkin Ustadz Mul Boleh Menjelaskan Hal Tersebut Nah Mendengarkan Itu Juga Mendengarkan Orang Meng Ghibah Itu Juga Kita Termasuk Kedalam Ghibah Itu Sendiri Nah Al-Quran Memuji Orang Untuk Mendengarkan Pergunjingan Fitnah Ucapan Kotor Atau Suara-suara Melalaikan Kita Dari Tuhan Jadi Seperti Itu Ketiga Itu Puasa Mendengarkan Terus Kemudian Puasa Kempat Puasa Penciuman Puasa Penciuman Yang dimaksud Itu Menghindari Bau-bau Yang Merusak Nah Kata Ustadz Jalal Disini Hukumnya Makruh Apabila Ketika Kita Solat Jumat Terus Menggunakan Pakaian Pakaian Yang Bekas Kita Bangun Misalkan Itu Dilanjutkan Ke Solat Jumat Itu Tidak Boleh Hukumnya Makruh Terus Juga Memakai Parfum Secara Berlibet Tidak Boleh Tidak Diperbolehkan Terus Kemudian Lanjut Jadi Keempat Puasa Penciuman Kelima Itu Puasa Citarasa Nah Disini Kita Membatasi Asumsi Menghindari Upaya Mengejar Kenikmatan Makanan Dan Minuman Seperti Yang Saya Bilang Sebelumnya Bahwa Sesuatu Yang Berlebihan Itu Tidak Diperbolehkan Menurut Buku Tersebut Buku Ini Maksud Saya Nah Seperti Juga Ustadz Ustadz Jalal Itu Allah Yerham Mengutip Al-Quran Juga Di Surat Al-Araf Surat Ketujuh Ayat 31 Bahwa Sesungguhnya Allah Tidak Suka Kepada Orang Yang Berlebihan Nah Itu Mungkin Masuk Dari Syariat Dantarekat Ya Puasa Syariat Dantarekat Kalau Misalkan Karena Ini Sangat Tinggi Sekali Kalau Ada Koreksi Dari Ustadz Bagas Boleh Silahkan Mungkin Langsung Masuk Saja Yang Selanjutnya Yaitu Tentang Ihwal Memaafkan Nah Di Ihwal Memaafkan Ini Sebenarnya Kalau Dari Memaafkan Sulit Sekali Sebenarnya Kita Paham Sebagai Manusia Sebenarnya Kita Punya Konflik Terhadap Orang Lain Terus Kemudian Kita Berpikir Bagaimana Mulai Dari Mana Kita Memaafkan Begitu Apakah Kita Yang duluan Memaafkan Atau Orang Lain Yang Minta Maaf Ke Kita Itu Kan Yang Jadi Pertanyaan Nah Disini Ustadz Jalal Menerangkan Menahan Amarah Juga Memaafkan Sebenarnya Menjadi Kesatuan Nilai Yang Mendasari Ketakwaan Hanya Saja Kata Ustadz Jalal Memaafkan Itu Sebenarnya Tidak Gampang Kata Para Sufi Justru Malah Yang Jadi Garis Bawahi Itu Memaafkan Itu Harus Dilatih Terus Menerus Mungkin Dengan Cara Kita Masing Masing Karena Menurut Para Sufi Dari Ustadz Jalal Ini Sifat Pemaaf Itu Tumbuh Karena Kedewasaan Ruhania Yang merupakan Hasil Perjuangan Berat Ketika Kita Mengendalikan Kekuatan Godop Di Antara Dua Tekanan Yaitu Pengecut Dan Pemberang Nah Nah Karena Itu Untuk Dapat Memaafkan Kata Ustadz Jalal Di Buku Ini Kita Harus Mengusatkan Perhatian Kita Kepada Orang Lain Kita Harus Beralih Dari Pusat Ego Pada Posisi Orang Lain Dari Egoisme Kepada Altruisme Seperti Itu Mungkin Untuk Ihwal Memaafkan Itu Saja Karena Makin Berat Terus Kemudian Yang Terakhir Itu Adalah Ihwal Rindur Rasul Ini Ada Bertanya Kepada Nabi Ada Seorang Pemuda Itu Bertanya Saya Ingin Mencintai Nabi Tapi Bagaimana Caranya Namun Ustadz Jalal Ini Mengatakan Bahwa Pertanyaan Ini Menunjukkan Kepada Dua Hal Pertama Apakah Kemampuan Kita Mencintai Terbatas Hanya Pada Material Konkret Dapat Diraba Dapat Dilihat Ataukah Dari Segit Kedua Yaitu Cinta Sensual Cinta Sensual Itu Menunjukkan Tahap Perkembangan Kejiwaan Paling Rendah Sebenarnya Jika Kita Hanya Dapat Melakukan Sholat Yang Khusyuk Dengan Mencitrakan Tuhan Dalam Benak Kita Atau Hanya Bisa Mencintai Nabi Dengan Membayangkan Kemampuan Wajahnya Maka Kita Belum Bergerak Belum Bergerak Bergerak Dari Tahap Anak-anak Bahkan Boleh Jadi Masih Merangka Pada Tingkat Hewani Nah Tapi Disini Ustaz Jalal Mengutip Dari Filosofis Yunani Itu Menjelaskan Tiga Tahap Cinta Sebenarnya Yang pertama Itu Eros Pilos Dan Kemudian Agape Saya Tidak Tau Bagaimana Cara Bacanya Nah Kita Masuk Ke Tahap Pertama Eros Eros Itu Adalah Yang Dimaksud Dengan Sensual Sensual Itu Apa Yang Dimaksud Dengan Sensual Sensual Itu Keinginan Menuntut Merengek Mendesak Sensual Itu Kayak Kita Memaksakan Diri Untuk Mendapatkan Sesuatu Itu Sensual Terus Kemudian Yang kedua Pilos Nah Pilos Itu Masuk Lagi Lebih Dalam Itu Cinta Yang Tumbuh Dari Persahabatan Yang Dalam Jadi Dalam Persahabatan Itu Kan Kalau Dalam Pertama Pasti Menuju Kesahabatan Pasti Sudah muncul Satu Persatu Mungkin Prilaku Atau Kemudian Akhlak Itu Akan Ditunjukkan Satu Persatu Seiring Berjalannya Waktu Dalam Pertaman Nah Terus Kemudian Kata Osa Jalal Petikan Disini Kita Sudah Bergerak Jauh Masuk Kedalam Kami Dan Kita Jadi Semakin Mendalam Itu Pilos Terus Kemudian Masuk Kegap Agape Ini Memang Tahap Paling Tinggi Jadi Ditandai Dengan Perhatian Aktif Kepada Orang Yang Kita Cintai Keinginan Untuk Diterima Sisinya Misalkan Atau Kedambaan Untuk Memberikan Segalanya Tanpa Syarat Kepada Sang Kekasih Nah Ini Yang Mudah Mudah Sebenarnya Nah Agape Agape Ini Adalah Cinta Spiritual Yang Sudah Jauh Menyelam Dari Daratan Badaniah Menuju Kedalam Ruhania Yang Jadi Pertanyaan Pada Tingkat Manakah Mau Kita Letakkan Kecintaan Kita Kepada Rasul Kepada Nabi Tentu Saja Kata Ustaz Jalal Itu Tidak Pada Tingkat Erotis Karena Mana Mungkin Kecintaan Kita Kepada Beliau Kita Samakan Dengan Kecintangan Kita Kepada Egoisme Nah Kata Ustaz Jalal Terakhir Dari Yang Terakhir Untuk Mencintai Nabi Yang Harus Kita Bayangkan Bukan Dari Fisiknya Tapi Dari Keagungan Kepribadian Yang Pertama Yang Dilakukan Kata Ustaz Jalal Ya Allah Gerakanlah Diri Kita Dari Eros Kepilos Terus Kemudian Belajar Menggabungkan Diri Kita Secara Rohani Dengan Rasulullah Sallallahu Sallam Para Nabi Dan Orang-orang Soleh Seperti Kata Kemudian Ustaz Allah Itu Mengutip Dari Surat An-Nisa Allah Berfirman Barang Siapa Menati Allah Dan Rasul Maka Ia Akan Bersama Orang-orang Yang Telah Allah Berikan Kenikmatan Kepada Mereka Yakni Para Nabi Orang-orang Benar Syuhada Orang-orang Soleh Alangkah Bagusnya Bergabung Bersama Mereka Akhirnya Kita Harus Perhatikan Bagaimana Al-Quran Menggambarkan Nabi Kepada Kita Telah Datang Pada Kalian Seorang Rasul Diantara Kalian Berat Baginya Apa Apa Yang Kalian Derita Sangat Ingin Agar Kalian Peroleh Kebahagiaan Ia Sangat Pengasih Dan Penyayahan Kepada Orang-orang Yang Beriman Nah Mungkin Itu saja Dari Saya Mohon Maaf Mungkin Bila Ada Kesalahan Ustaz Bagus Atau Ustaz Muliawan Kalau Ustaz Bagus Ada Kasih Masukan Atau Mungkin Ada Penambahan Atau Bagaimana Terkait Pemahaman Yang Saya Pahami Mungkin Itu Saja Ustaz Bagus Terima Kasih Alhamdulillah Terima Kasih Banyak Atas Pembaran Materinya Kata Waris Tadi Katanya Berat Berarti Yang Pembicara Kelima Semakin Berat Materinya Nanti Kita Dengar Apa Yang Berat Berat Itu Dari Yang Sumber Kelima Silahkan Berat Nabi Wali Salawat Allah Mas Salamat Wa Wa Alhamdulillah Wa Alhamdulillah Wa Alhamdulillah Terima kasih Ustaz Bagas Guru kita semua Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Selamat Siang Mungkin Menjelang sore Untuk Teman-teman Yang Di Wilayah Timur Dan Sekitarnya Mungkin Untuk Yang Baru Bergabung Mohon izin Saya Kembali Perkenalan Singkat Saya Mohamad P. Rozi Isyraki Biasa dipanggil P. Rozi Atau biasa dipanggil P. Asal dari Makassar Saat ini juga Domisili di Makassar Kebetulan Sedang berada di Tahun terakhir Insyaallah Di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Sama 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 Guru-guru kita Sebelumnya Para Narasumber Lainnya Saya juga Diajak oleh K. Alan Oleh Ustadz Bagas Untuk Sedikit sharing Ke teman-teman Sekalian Hasil Bacaan Buku Mahaguru kita Ola Yerham Ustadz Jaluddin Rahmat Mungkin Mohon izin Share screen Teman-teman Sekalian Jadi Disini Kebetulan Saya Diberikan Bagian 28-34 Kebetulan Bab akhir Dari Buku ini Jadi Akan ada Kurang lebih Sekitar 7 Pembahasan Yang insyaallah Akan kita bahas Secara Singkat Dan Lugas Jadi Ada Bagian 28 Kita mulai Dari Modus Menjadi Kemudian Kita lanjut Kemudian Ada Bagian Surat Ibn Arabi Sudu Sufisme Membalik Pop Kultus Martir Dan Ditutup Oleh Bab Fundamentalis Versus Modernis Baik Untuk Yang pertama Yaitu Modus Menjadi Pembahasan Yang pertama Kita adalah Kita harus Kenali dulu Apa itu Modus Menjadi Nah Sebetulnya Cara yang Paling mudah Untuk Mengenali Apa itu Untuk Memahami Apa itu Modus Menjadi Atau Being Mode Itu kita Coba Bandingkan Dulu Dengan Lawannya Atau Yang biasa Disebut Modus Memiliki Atau Having Mode Nah Jadi Perbedaan Paling Mendasar Dari Being Mode Dan Having Mode Adalah Pertama Being Mode Atau Modus Menjadi Ini Kebahagiaan Kita Terletak Pada Manfaat Dari Sesuatu Yang Kita Miliki Sedangkan Kalau Having Mouth Itu Kebahagiaan Kita Terletak Semata-mata Pada Kepemilikan Kita Terhadap Barang Tersebut Saja Nah Di Buku Ini Allah Mengutip Sebuah Kisah Dari Abu Syed Abu Khair Abu Syed Abu Khair Ini Adalah Seorang Penyair Asal Persia Yang Belakangan Juga Dikenal Sebagai Seorang Sufi Jadi Di Awal Bab Ini Dikisahkan Beliau Sedang Berada Di Sebuah Kamar Mandi Sewaan Nah Kemudian Beliau Ditemui Oleh Seorang Murid Murid Dari Beliau Yang Kemudian Murid Itu Tanya Abu Syed Abu Khair Bertanya Kepada Murid Wahai Abu Muhammad Bukankah Tempat Mandi Ini Menyenangkan Kata Abu Syed Nah Kemudian Dijauplah Oleh Menjawab Karena Tuhan Telah Memberkati Tempat Ini Dengan Kehadiran Tuhan Nah Menurut Abu Syed Abu Khair Tempat Ini Menjadi Menyenangkan Bukan Karena Kehadiran Dirinya Tapi Karena Di Tempat Ini Itu Kita Hanya Memerlukan Sebuah Gayung Untuk Membasahi Tubuh Kita Dan Sebuah Handuk Selebar Handuk Untuk Mengeringkan Tubuh Kita Dan Semua Ini Bukanlah Milik Kita Bukan Milik Orang Yang Mandi Tapi Milik Tempat Mandinya Nah Dengan Kalimat Itu Abu Syed Kemudian Ingin Menyampaikan Bahwa Sebetulnya Kebahagiaan Itu Terletak Dari Sesuatu Yang Bermanfaat Untuk Kita Apalagi Untuk Orang Lain Dan Bukan Hanya Dari Barang Itu Menjadi Milik Kita Nah Inilah Yang Kemudian Disebut Being Mode Atau Modus Menjadi Nah Kemudian Dikenal Juga Lawannya Yaitu Having Mode Tadi Dengan Prinsip I am What I Have Nah Kalau Misalkan Teman-teman Sekalian Pernah Merasakan Satu Dari Tiga Yang Tampak Di Layar Ini Berarti Teman-teman Sedang Dipengaruhi Oleh Apa Yang Menjadi Milik Teman-teman Sekalian Misalkan Untuk Teman-teman Yang Punya Mobil Mobilnya Tergores Mobilnya Mungkin Apa Namanya Mobilnya Tergores Hatinya Juga Ikut Terluka Misalkan Kemudian Untuk Teman-teman Yang Misalkan Followers Instagram Berkurang Kemudian Semangat Beraktifitasnya Menjadi Menurun Berarti Hidup Teman-teman Sedang Dikendalikan Oleh Hal-hal Yang Menjadi Milik Dari Teman-teman Kenapa Ini Menjadi Berbahaya Sebetulnya Bukan Berbahaya Tapi Lebih Mengganggu Karena Harusnya Kebahagiaan Kita Ketenangan Hidup Kita Ketentraman Kita Tidak Mengutip Juga Kalau Tidak Salah Alayarham Mahaguru Pernah Menyampaikan Sambil Bercanda Beliau Sampaikan Bahwa Mobil Itu Ditarohnya Di Garasi Saja Jangan Ditaroh Di Hati Karena Kalau Misalkan Mobilnya Ditaroh Di Hati Begitu Mobilnya Tergores Hatinya Juga Ikut Terluka Begitu Nah Kemudian Di buku Ini Juga Alayarham Mahaguru Mengutip Kata-kata Dari Para Tokoh Hidup Memiliki Atau Having Mood Itu Adalah Sejenis Kepribadian Yang Patologis Atau Patologis Itu Sebetulnya Menimbulkan Penyakit Kemudian Mengganggu Membuat Kita Menjadi Tidak Nyaman Nah Menarik Karena Sigmund Prud Mencoba Untuk Menyampaikannya Melalui Implikasi Fasa Anal Jadi Implikasi Fasa Anal Dalam Buku Ini Dijelaskan Seorang Anak Atau Seorang Bayi Itu Akan Melewati Sebuah Fase Di Masa Kecilnya Yang Disebut Fasa Anal Jadi Fasa Anal Itu Ketika Anak Tersebut Atau Bayi Tersebut Memperoleh Kenikmatan Atau Kepuasan Atau Kebahagiaan Ketika Melihat Mohon Maaf Kotorannya Misalkan Menumpuk Seperti Itu Nah Ketika Seseorang Terhenti Perkembangan Kejiwaannya Bisa Jadi Ketika Dia Tumbuh Dewasa Dia Tetap Nah Contoh Misalkan Seperti Orang-orang Yang Gemar Mengoleksi Motor Misalkan Mengoleksi Mobil Mengoleksi Barang-barang Berharga Yang Sebetulnya Bagi dirinya Sendiripun Tidak Bermanfaat Kecuali Untuk Kesedapan Dipandang Oleh Mata Misalkan Atau Kepuasan Hanya Dengan Memiliki Barang Tersebut Seperti Itu Itu Yang Disebut Dengan Implikasi Fasa Anal Padahal Sebetulnya Dalam Al-Quran Mengira Bahwa Hartanya Akan Mengabadikannya Jadi Sebetulnya Jauh Sebelum Banyak Fenomena Orang-orang Yang Memiliki Prinsip Hidup Having Mood Ini Al-Quran Sudah Lebih Dulu Memperingati Bahwa Menumpuk Harta Dan Tidak Mempergunakannya Tidak Membagikannya Itu Sebetulnya Tidak Ada Gunanya Juga Nah Kemudian Tokoh Lain Yaitu Eric Fromm Seorang Psikolog Sosial Juga Mengatakan Bahwa Hidup Sehat Adalah Dengan Menghentikan Pencarian Ketenteraman Dan Jati Diri Dengan Bersandar Pada Apa Yang Dimiliki Nah Kemudian Ini Mengajarkan Kita Bahwa Prinsip Hidup Yang tadinya I am What I Have Saya Adalah Apa Yang Saya Berikan Nah Pagi Tadi Di Pengajian Ahad Yai Miftah Sempat Menyampaikan Sebetulnya Uang Yang kita Simpan Dalam Rekening Kita Itu Baru Menyumbangkan Misalkan Tapi Ketika Dia Tersimpan Tertumpuk Menjadi Nominal Yang Begitu Besar Dalam Rekening Kita Tidak Ada Manfaatnya Tidak Ada Gunanya Yaitu Sama Saja Bukan Milik Kita Nah Salah Seorang Sufi Yang Juga Dikutip Oleh Alayurham Guru Juga Menyatakan Bahwa Gaya Hidup Being Modus Menjadi Ini Juga Sebenarnya Bisa Disebut Sebagai Kefakiran Tapi Kefakiran Yang Diartikan Disini Adalah Kefakiran Yaitu Ketenangan Ketika Tidak Ada Atau Tidak Mempunyai Apa-apa Dan Pemberian Serta Pengorbanan Ketika Ada Atau Ketika Mempunyai Sesuatu Jadi Sebetulnya Kefakiran Itu Bukan Ketika Kita Tidak Memiliki Apapun Tapi Ketika Kita Tidak Dimiliki Oleh Apapun Nah Terakhir Dari Nabi Muhammad Baginda Nabi Juga Pernah Menyampaikan Ketika Beliau Ditanya Oleh Sahabatnya Tentang Ciri Orang Yang Dekat Dengan Tuhan Nah Baginda Nabi Menyampaikan Bahwa Orang Itu Mencapai Derajat Yang Tinggi Itu Karena Dua Hal Yang Pertama Karena Kedermawanan Dan Juga Karena Kecintaan Yang Tulus Kepada Sesama Muslim Seperti Itu Nah Jadi Semoga Kita Yang Tadinya Menerapkan Prinsip Hidup Modus Memiliki Atau Having Mode Bisa Pelan-pelan Diubah Menjadi Modus Menjadi Atau Being Mode Nah Kemudian Bab berikutnya Bab 29 Tentang Malamatiah Ini Sebenarnya Salah satu Bab yang Cukup Berat Juga Dan Perlu Sangat Berhati-hati Untuk Menyampaikannya Supaya Tidak Disalahartikan Jadi Dari Apa Yang Saya Tangkap Dari Bab Ini Tentang Malamatiah Itu Malamatiah Itu Bisa Terjadi Ketika Jadi Malamatiah Merupakan Salah satu Aliran Dalam Sufisme Kalau Saya Tidak Salah Yang Sebetulnya Cukup Kontroversial Pada Masanya Jadi Kalau Saya Sendiri Mengertikan Malamatiah Ini Sebagai Sebuah Kerendahan Hati Yang Sedikit Ekstrim Cenderung Ekstrim Sebetulnya Kenapa Demikian Nah Kita Bisa Pahami Lebih Dalam Lagi Dari Contoh Contoh Yang Disampaikan Oleh Nah Sederhananya Seperti Ini Ada Seseorang Yang Sebetulnya Sudah Mencapai Tingkatan Marifat Tentu Sudah Sudah Bisa Dianggap Sufilah Sebenarnya Dia Sudah Dikenal Orang Menjadi Orang Yang Ahli Ibadah Kemudian Orang Yang Betul-betul Bisa Dianggap Sebagai Pedoman Dalam Ajaran Agama Nah Tapi Dalam Hati Orang Tersebut Timbul Kerasahan Timbul Kegundahan Jangan Sampai Dengan Pengakuan Orang-orang Seperti Itu Dia Justru Menimbulkan Sifat Kesombongan Atau Keakuan Yang Dapat Menjermuskan Dia Justru Kedalam Lubang Yang Lebih Dalam Lagi Seperti Itu Jadi Akhirnya Dia Mencoba Untuk Justru Menampilkan Aib-aib Dirinya Bahkan Pada Titik Tertentu Dia Sengaja Menghinakan Dirinya Sengaja Merendahkan Dirinya Di hadapan Orang-orang Supaya Kemudian Dalam Tanda Kutip Amal-amal Baiknya Kesolehannya Itu Tertutupi Oleh Sifat-sifatnya Yang Tidak Baik Seperti Itu Nah Disini Ada Beberapa Contoh Kisah Yang Teman-teman Bisa Baca Sendiri Di Buku Alayarham Yang Memang Ketika Pertama Kali Saya Baca Cenderung Ekstrim Sebetulnya Tapi Ternyata Itulah Malamatiah Yang Dijelaskan Di Buku Ini Nah Kemudian Ada Juga Sebetulnya Paradoks Dari Malamatiah Yang Kemudian Muncul Pertanyaan Apakah Malamatiah Ini Sebetulnya Bertentangan Dengan Ajaran Islam Atau Tidak Di Buku Ini Dikutip Dari Syahid Murtadam Tahari Beliau Berpendapat Bahwa Malamatiah Ini Sebetulnya Bertentangan Dengan Ajaran Islam Karena Menurut Beliau Seorang Muslim Itu Tidak Boleh Sebetulnya Menghinakan Dirinya Bahkan Harus Selalu Menampakkan Kemuliaan Yang Ada Pada Dirinya Tapi Di Sisi Lain Justru Dalam Al-Quran Disebutkan Bahwa Kemuliaan Itu Hanyalah Milik Allah Kemudian Seseorang Yang Tidak Seseorang Menyembunyikan Misalkan Kemuliaannya Itu Tidak Tidak Bersyukur Dianggap Sebagai Hampa Yang Tidak Bersyukur Misalkan Jadi Sebetulnya Ada Kontradiksi Antara Konsep Kemuliaan Yang Diajarkan Dalam Al-Quran Dan Juga Konsep Malamatiah Ini Jadi Penempatannya Betul-betul Agak Riskan Seperti Itu Nah Kemudian Salah Satu Sufi Atau Seorang Guru Besar Seorang Filsuf Dari Persia Dalam Buku Ini Menjelaskan Malamatiah Ini Dengan Sangat Dan Sangat Mudah Dipahami Jadi Beliau Berkata Malamatiah Itu Atau Orang-orang Yang Menerapkan Konsep Malamatiah Itu Adalah Mereka Yang Tegak Bersama Allah Dengan Memelihara Rahasia Mereka Mereka Mengecam Diri Mereka Dalam Semua Yang Tampak Dari Kedekatan Mereka Dan Ibadah Mereka Mereka Pertunjukkan Kepada Makhluk Keburukan Diri Mereka Mereka Sembunyikan Kebaikan Mereka Dan Justru Makhluk Mengecam Lahiriah Mereka Sementara Mereka Mengecam Apa Yang Diketahui Di Batin Mereka Sendiri Seperti Itu Untuk Bagian Malamatiah Nah Kemudian Berikutnya Kita Masuk Ke Bab 30 Ini Bercerita Tentang Surat Dari Ibnu Arabi Jadi Ibnu Arabi Ini Merupakan Seorang Guru Besar Tasawuf Seorang Sufi Juga Seorang Penyair Nama Lengkapnya Cukup Panjang Jadi Beliau Ini Dikenal Sebagai Ibnu Arabi Nah Suatu Saat Beliau Ini Pernah Berkirim Surat Kepada Sahabatnya Bernama Abu Muhammad Al-Mahdawi Yang Tinggal Di Tunisia Isi Suratnya Cukup Panjang Dan Cukup Menarik Sebetulnya Untuk Dibaca Karena Sebetulnya Isi Surat Ibnu Arabi Ini Sangat Amat Releven Dengan Apa Yang Terjadi Di Masa Modern Ini Sebetulnya Nah Singkatnya Kalau Misalkan Saya Mau Ringkas Isi Surat Ibnu Arabi Itu Adalah Sebuah Peringatan Bahwa Pada Masa Ini Semakin Banyak Pemakai Jubah Islam Tapi Hatinya Tertimbun Oleh Dunia Jadi Banyak Orang Orang Yang Pada Tingkatan Tertentu Itu Melebeli Dirinya Misalkan Sebagai Seorang Sufi Seorang Mubalik Misalkan Dengan Segala Macam Ciri Khas Seorang Islam Tapi Sebetulnya Di Dalam Dirinya Itu Jadi Kecintaan Dunianya Sangat Dalam Tapi Dia Bungkus Segalanya Itu Dengan Unsur Unsur Yang Islami Nah Contoh Sebetulnya Yang Bisa Kita Temukan Sehari Hari Walaupun Ini Mungkin Pada Tingkatan Terendah Dari Apa Yang Dimaksud Ibnu Arabi Dalam Surat Ini Bahwa Banyak Orang Orang Yang Sekarang Mungkin Mengaku Beragama Islam Atau Bahasa Modern Yang Sempat Kita Kenal Dulu Adalah Islam KTP Misalkan Jadi Mengaku Sebagai Orang Yang Beragama Islam Tapi Tidak Menjalankan Ajaran Islam Dengan Baik Misalkan Atau Bahkan Dalam Dirinya Sendiri Masih Tertimbun Kecintaan Dunia Yang Luar Biasa Besarnya Nah Ini Merupakan Peringatan Dari Ibnu Arabi Sebetulnya Bahwa Di Masa Saat Ini Kita Perlu Berhati Hati Tidak Hati Kepada Orang Yang Seperti Ini Tapi Juga Justru Harus Berhati Hati Agar Kita Tidak Menjadi Orang Yang Seperti Ini Orang Yang Hanya Memakai Jubah Islam Tapi Justru Hatinya Tertimbun Oleh Dunia Dan Seisinya Seperti Itu Nah Berikutnya Kita Masuk Kepembahasan Soal Sudosofisme Ini Yang Menarik Sebetulnya Jadi Sudosofisme Ini Dari Apa Yang Saya Pahami Di Pembahasan Mungkin Lebih Lengkap Dan Lebih Jelasnya Bisa Dijelaskan Oleh Orang Yang Memang Mendalami Ilmu Tasawuf Seperti Ustaz Bagas Jadi Saya Hanya Menyampaikan Garis Besarnya Saja Dari Buku Ini Saya Kutip Sebuah Kalimat Yang Menurut Saya Menarik Karena Kalimat Ini Ditulis Dengan Berimah Dan Ini Bisa Merangkum Tasawuf Yang Sebenarnya Menurut Saya Jadi Dalam Buku Yang Dirangkum Sedemikian Rupa Oleh Dalam Satu Kalimat Yang Cukup Indah Dengan Menjelaskan Apa Itu Tasawuf Sebenarnya Nah Kemudian Kita Kembali Lagi Apa Itu Sudosufisme Sudosufisme Menurut Buku Ini adalah Ketika Tasawuf Disalah Pahami Jadi Tasawuf Itu Sebetulnya Kalau Kita Memplementasikan Kehidupan Sehari-hari Dia Seperti Gaya Hidup Sehat Sebetulnya Jadi Ketika Sedangkan Sudosufisme Adalah Ketika Seseorang Menyalahgunakan Tasawuf Menyalahpahami Tasawuf Dia Hanya Mengambil Beberapa Bagian Ilmu Ajaran Agama Saja Untuk Kepentingan Pribadinya Misalkan Ketika Misalkan Dia Sedang Kesulitan Dia Mengambil Dua-dua Tertentu Untuk Membantu Kesulitannya Membantu Dia keluar Dari Rasa Sulit Itu Misalkan Kemudian Untuk Beberapa Kepentingan Tertentu Kebanyakan Sekarang Orang Mengenal Itu Sebagai Tasawuf Padahal Sebenarnya Tasawuf Tidak Seperti Itu Nah Jadi Kalau Misalkan Kita Pakai Analogi Sehari-hari Sudosufisme Itu Seperti Obat Yang Hanya Menyembuhkan Penyakit-penyakit Tertentu Saja Tapi Tasawuf Sendiri Itu Bagaikan Gaya Hidup Sehat Yang Bisa Menyembuhkan Secara Keseluruhan Jadi Sebetulnya Tanpa Tasawuf Itu Tanpa Gaya Hidup Sehat Obat Obatan Ini Juga Tidak Akan Bekerja Dengan Maksimal Kurang Lebih Seperti Itu Analogi Yang Disampaikan Di Buku Ini Oleh Alayalham Mahaguru Nah Praktisi Sudosufisme Ini Kerap Kali Kita Temukan Di Masa Modern Ini Agak Banyak Orang Yang Menerapkan Sudosufisme Tapi Mengatakan Bahwa Sebenarnya Yang Mereka Jalankan Itu Adalah Mubalik Itu Sebetulnya Pertama Kali Istilahnya Muncul Ketika Baginda Nabi Menyampaikan Pidato Terakhir Beliau Di Haji Terakhir Di Padang Arafah Bunyinya Mungkin Teman-teman Pernah Mendengar Artinya Orang Yang Menyampaikan Lebih Sering Mampu Memelihara Ketimbang Orang Yang Hanya Mendengarkan Nah Setelah Ini Barulah Muncul Istilah Mubalik Itu Sendiri Ketika Banyak Orang Yang Berlomba Untuk Menyampaikan Hadis Hadis Nabi Menyampaikan Ayat Al-Quran Terinspirasi Dari Pidato Nabi Ini Dari Situlah Muncul Istilah Mubalik Nah Tapi Seiring Berjalannya Waktu Terjadi Pergeseran Makna Mubalik Dulunya Mubalik Itu Dianggap Adalah Seorang Ulama Kerap Kali Dia Muncul Sebagai Fakih Atau Sufi Di Indonesia Sendiri Kita Mengenal Panggilan Hal-hal Yang Berkenaan Dengan Ajaran Islam Nah Dengan Mudahnya Orang-orang Itu Kemudian Bisa Dilebeli Sebagai Ustadz Sebagai Kiai Sebagai Mubalik Bahkan Dan Ini Merupakan Pergeseran Makna Dari Mubalik Yang Sebenarnya Nah Kita Temukan Juga Akhirnya Timbullah Mubalik Pop Itu Sendiri Yaitu Yang Seharusnya Mubalik Itu Mengutamakan Unsur Keilmuan Dan Kualitas Mubalik Pop Justru Mengutamakan Unsur Komersial Dan Ketenaran Kita Bisa Lihatlah Zaman Sekarang Banyak Mubalik Mubalik Dalam Tanda Kutip Yang Justru Kita Lebih Mengenal Kehidupan Pribadi Mereka Yang Tidak Sangkut Pautnya Dengan Ajaran Agama Islam Misalkan Ketimbang Unsur Keilmuan Dan Ruhannya Yang Disampaikan Misalkan Ustadz Yang Berkeliling Membuat Konten Bedah Rumah Misalkan Menampakkan Kekayaan Hartanya Menampakkan Betapa Luasnya Rumah Beliau Misalkan Kemudian Ustadz Yang Menjadikan Membuat Konten Konten Yang Agak Jauh Sebetulnya Dari Ajaran Agama Tapi Untuk Bisa Relevan Di hadapan Masyarakat Umum Di hadapan Media Dibuat Sedemikian Rupa Untuk Mengutamakan Unsur Komersial Seperti Itu Dan Ini Sangat Banyak Terjadi Di Masa Modern Seperti Sekarang Ini Nah Kemudian Berikutnya Adalah Kultus Martir Ini Mungkin Singkat Saja Karena Waktu Tersisa Kurang Lebih 2 Menit Lagi Jadi Kultus Martir Ini Pertama Kali Sejarahnya Itu Timbul Kurang Lebih Pada Tahun 850 Masehi Jadi Pada Saat Itu Ada Seorang Pendeta Namanya Santo Perfectus Waktu Itu Dia Lagi Belanja Di Pasar Di Cordoba Nah Awalnya Dia Menjelaskan Dengan Baik Tapi Lama Lama Mungkin Karena Dia Diprovokasi Juga Akhirnya Dia Tersulut Kemudian Dia Menghina Islam Menghina Dami Muhammad Dan Akibat Itu Dia Dipenjarakan Dan Pada Akhirnya Dia Dibunuh Nah Kematian Santo Perfectus Ini Merupakan Peristiwa Martir Pertama Yang Kemudian Dicatat Dalam Memori Santorum Nah Setelah Kejadian Ini Muncullah Kemudian Martir-martir Baru Dalam Tanda Kutip Sehingga Kultus Martir Ini Dengan Cepat Menjadi Trend Hingga Menjadi Lambang Kebencian Barat Terhadap Islam Dan Selama Ratusan Tahun Di Negeri-negeri Barat Di Eropa Umat Muslim Kemudian Dipersekusi Ditekan Bahkan Sampai Dibunuhi Nah Kemudian Kultus Martir Ternyata Tidak Hanya Habis Pada Masa Lalu Dia Juga Berlanjut Sampai Era Modern Sekarang Ini Kita Bisa Temukan Beberapa Kejadian Nah Dalam Buku Ini Al-Layar Menyebutkan Beberapa Tokoh Dua Diantaranya Ada Salman Rusli Dan Nagib Mahfud Kedua Orang Ini Merupakan Pengarang Penulis Ya Novelis Mereka Meluncurkan Buku-buku Yang Kemudian Kontroversial Dan Dianggap Menghina Ajaran Tertentu Khususnya Islam Nah Kemudian Mereka Juga Berulang Kali Mendapatkan Ancaman Pembunuhan Bahkan Ada Beberapa Yang Berhasil Sampai Akhirnya Mereka Terbunuh Nah Cara Mengenali Martir Kultus Martir Era Modern Sebenarnya Adalah Kita Cukup Melihat Ketika Ada Sekelompok Orang Yang Membela Penghina Islam Yang Lahir Dari Lingkungan Kebudayaan Islam Dan Justru Menyerang Para Pembela Kita Mungkin Lebih Sering Mengenalnya Dengan Istilah Syahid Dengan Cara Mengolok Agama Lain Kemudian Dengan Itu Mereka Akan Diserang Mereka Terbunuh Dan Mereka Menganggap Diri Mereka Adalah Syahid Padahal Sebetulnya Tidak Seperti Itu Nah Biasanya Para Pengarut Kultus Martir Ini Justru Mengedepankan Penghinaan Terhadap Agama Agama Lain Bukan Untuk Mengajak Mengajak Agama Lain Itu Untuk Masuk Ke Ajarannya Atau Mengajarkan Hal-hal Baik Dari Ajaran Yang Mereka Yakini Di Buku Ini Menyampaikan Beberapa Kisah Terkait Kultus Martir Yang Cukup Menarik Teman-teman Bisa Baca Sendiri Nanti Nah Kemudian Untuk Pembahasan Terakhir Yaitu Fundamentalis Versus Modernis Disini Yang Pertama Kita Coba Untuk Kenali Perbedaan Dari Fundamentalis Dan Modernis Ini Nah Jadi Yang Pertama Fundamentalis Itu Dikenal Dengan Orang-orang Yang Konservatif Dalam Pemikiran Kemudian Formalistis Dalam Praktika Agama Dan Sangat Literal Dalam Pembahasan Atau Pemahaman Kitab Suci Nah Sedangkan Orang-orang Yang Modernis Itu Adalah Orang-orang Yang Modern Dalam Pemikiran Kemudian Substansial Dalam Praktika Agama Dan Sangat Liberal Dalam Pemahaman Kitab Suci Nah Bagaimana Kemudian Situasi Dunia Saat Ini Terkait Fundamentalis Dan Modernis Ini Jadi Mengutip Pandangan Dari Azam Penasehat Ekonomi Senior Di PBB Yang Dalam Buku Ini Dikutip Oleh Alayir Mahaguru Beliau Justru Menanggapi Perseteruan Di Antara Kedua Pihak Ini Yaitu Fundamentalis Dan Modernis Perlu Dipelihara Karena Justru Dapat Mendorong Pembaharuan Kehidupan Umat Manusia Jadi Sebenarnya Walaupun Terjadi Seringkali Terjadi Pertikaian Antara Kedua Kelompok Ini Terjadi Perbedaan Pendapat Dan Kontradiksi Justru Perlu Dipelihara Dipelihara Dinamikanya Untuk Menjadi Pembaharuan Atas Kehidupan Umat Manusia Nah Untuk Mengenal Lebih Jauh Tentang Fundamentalis Modernis Ini Ada Lima Dimensi Konflik Yang Secara Lengkap Teman-teman Bisa Baca Di Buku Ini Yang Pertama Kita Kenal Transcendensi Imanensi Yaitu Singkatnya Dalam Al-Quran Itu Menurut Kaum Fundamentalis Atau Orang Yang Memiliki Paham Fundamentalis Tuhan Itu Sosok Yang Transcendent Jadi Sosok Yang Dianggap Jauh Dari Makhluknya Sesosok Yang Adil Keras Dan Jauh Dari Makhluknya Sedangkan Untuk Kaum Modernis Menganggap Tuhan Itu Sebagai Imanensi Sosok Yang Imanensi Yaitu Yang Maha Sayang Dan Maha Lembut Kemudian Kesatuan Keragaman Autentisitas Keterbukaan Dan yang Lainnya Itu Juga Mewakili Perbedaan Pandangan Dari Kaum Fundamentalis Dan juga Modernis Tentang Penggambaran Mereka Pemahaman Mereka Terhadap Konsep Ketuhanan Konsep Beragama Bahkan Sampai Ke Yang Lebih Detail lagi Mungkin Sampai Ke Akidah Viki Dan Lain Sebagainya Yang Secara Lengkapnya Teman-teman Bisa Baca Dengan Sangat Menarik Dan Sangat Sangat Luar biasa Oleh Yurham Paparkan Di Buku Halaman Akhir Ini Seperti Itu Mungkin Karena Waktu Sudah Selesai Waktu Sudah Habis Saya Ucapkan Terima Kasih Mohon Maaf Bila Banyak Kekurangan Yang Nantinya Mungkin Akan Dilengkapi Oleh Guru Kita Ustadz Bagas Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ya Terima Kasih Banyak Atas Pengaparan Materinya Dari Hamad Ferozik Suraki Seperti Yang saya Bilang Tadi Kan Ternyata Semakin Kesini Semakin Berat Gitu Ada Ibnu Arwabi Ada Siapa Lagi Ibrahim Bin Fatih Dan Seterusnya Itu Sufi Sufi Yang Pembahasannya Lumayan Baik Sekarang Oh ya Apresiasi Dulu Terhadap Semua Narasumber Yang telah Berusaha Membaca Belajar Menganalisa Menangkap Poin-poin Penting Dari Tulisan Tulisan Al-Ibrahim Terima kasih Banyak Atas Segala Usahanya Selanjutnya Kita Masuk Pada Sesi Sesi Diskusi Bebas Jadi Pada Sesi Kali Ini Sekiranya Atau Jika Ada Hal-hal Yang Ingin Ditanyakan Dari Materi Tadi Atau Ada Tanggapan Atau Ketidak Setujuan Atau Pendapat Lain Atau Sudut Pandang Lain Atau Mungkin Ada Referensi Dan Bacaan Lain Untuk Melengkapi Pembahasan Tadi Silahkan Ini Bebas Tidak Harus Berupa Pertanyaan Tapi Juga Setanggapan Pengayaan Lebih Melengkapi Dan Seterusnya Silahkan Ini Ada Beberapa Orang Disini Onggo Yang Mau Menambahkan Atau Ingin Pertanya Yang Bisa Menyimpulkan Semua Lima Lima Itu Tadi Lima Yang Disampaikan Pemateri Itu Ustaz Mul Ya Mungkin Beliau Yang Bisa Menyimpulkan Ya Silahkan Jika Ada Kawan-kawan Susnya Ijabi Muda Yang Ingin Menyampaikan Refleksi Pendapat Dan Saran Atau Sebagainya Silahkan Tambahan Oh Ya Silahkan Alan Munggo Ya Mungkin Sambil Menunggu Teman-teman Yang Lain Ada Pertanyaan Ini Tapa-tapa Juga Bisa Memulai Memancing Diskusi Juga Ya Silahkan Khususnya Menarik Saya ingin Bertanya Ke Kagiyo Kauca Dan Perozi Mengenai Pemakarannya Ada Beberapa Poin Yang Saya Tangkap Itu Cukup Menarik Terutama Di Bagian Perozi Kalau Kita Lihat Yang Tadi Ustaz Bagas Bilang Semakin Disini Dia Semakin Supi Tapi Semakin Disini Lagi Dia Semakin Ke Sosial Tadi Ada Fundamentalist Modernist Yang Dimana Kita Tau Lanjutan Buku Ini Halaman Akhir Itu Dua Betul-betul Intense Sekali Isu-isu Sosial Diangkat Di Halaman Akhir Part Dua Mungkin Dari Kagiyo Dulu Mungkin Tadi Ingin Bertanya Apa Saya Ingin Bertanya Mungkin Pandangannya Kagiyo Tadi Kagiyo Sempat Sebutkan Ada Yang Cerita Soal Muazzin Dimana Kalau Saya Tangkapnya Ketika Orang Ngedahuluin Ritual Dari Ibadah Ritual Dari Ibadah Sosial Itu Justru Membuat Ibadah Ritual Itu Rusak Jadi Ketika Muazzin Mungkin Memaksa Azan Dan Apa Kalau Tidak Salah Tangkap Tadi Dan Itu Didengar Oleh Kawan-kawan Kristen Mengganggu Suaranya Ribut Justru Akan Menjauhkan Teman-teman Kristen Itu Sendiri Dari Ibadah Ibadah Atau Syariah Atau Ritual Kalau Saya Lihat Ini Mungkin Jadi Benih-benih Mahaguru Untuk Menulis Dadah Nantinya Dahulukan Akhlak Di atas Pijat Kalau Misalkan To make This story Short Kalau Misalkan Menurut Mahaguru Yang Esensi Yang Menentukan Itu Pada Pada Akhirnya Adalah Ibadah Sosial Kita Dapat Simpulkan Bahwa Agama Inti Agama Kemudian Adalah Bagaimana Unsur Sosialnya Pada Akhirnya Nah Dari Pandangan Kagiyo Sebagai Mungkin Mahasiswa Hukum Melihat Kalau Anda Salah Di Narapah Diskusi Hukum Itu pun Ada Soal Hukum Alternatif Dan Hukum Utama Positif Dan Khususnya Hukum Berbasiskan Islam Hukum Islam Yang Publik Bukan Hukum Yurus Pendensi Tapi Ada Hukum Publik Nah Kalau Misalkan Pada Akhirnya Agama Itu Intinya Adalah Sosial Terus Apa Bedanya Kemudian Hukum Publik Islam Dengan Hukum Positif Yang Seperti Biasa Mungkin Dimohon Pencerahannya Dari Kak Gio Mungkin Itu Saja Pertanyaan Pertama Seperti Itu Karena Hukum Biasa Dasarnya Sosial Itu Seperti Itu Ini Mungkin Juga Menarik Soal Itu Tadi Mungkin Ada Nyambungnya Juga Pilar Ijabisi Sebenarnya Mengenai Seorang Pecinta Materi Tapi Jubahnya Islam Jadi Inti Esensinya Itu Sendiri Bukan Islam Cuma Dia Memakai Jubah Islam Saja Apakah Ini Apakah Orang Non-Muslim Mungkin Yang Justru Kondisinya Kembalik Yang Dia Baik Dan Sebagainya Tapi Tidak Memakai Jubah Muslim Lebih Tinggi Posisinya Dari Orang-orang Yang Berjubah Muslim Tapi Cinta Materi Begitu Mungkin Itu Pertanyaan Sederhana Saja Terima Kasih Tunggu Silahkan Ruzi Maribu Biasa Kahlannya Bagi beliau Sederhana Tapi Ternyata Berat Sekali Pertanyaannya Jadi Ini Terkait Apakah Saudara-saudara Yang Non-Muslim Yang Tidak Mengedepankan Dunia Apakah Lebih Baik Daripada Yang Muslim Tapi Justru Mencintai Dunia Begitu Berbiasa Sangat Berat Pertanyaannya Kalian Perlu Sangat Berhati-hati Mungkin Menjawabnya Ini Perlu Arahan Dari Ustadz Bagas Dulu Untuk Sambil Menunggu Aja Nih Pernah Mana Tuh Ada Ini Alhamdulillah Saya dapat Perintah Dari Mas Mahatma Mahendra Ya Siap Saya itu Senang Kalau di Perintah Samik Nah Wato Dari mana Alan B Siap Menunggu Perintah Beliau Beliau Nah Sebenarnya Banyak Ya Tadi Tema Yang Disampaikan Dan Semuanya Kalau Boleh Ini Kalau Boleh Ditarik Benah Merah Semua Kan Tadi Bersinggungan Dengan Masalah Sosial Ada Yang Bersinggungan Dengan Masalah Kekuasaan Ada Yang Bersinggungan Dengan Masalah Potensi Ruhani Dalam Dili Kita Ada Yang Bersinggungan Dengan Ya Pokoknya Bermacam Aspek Kehidupan Tapi Sekiranya Mau Ditarik Garis Merah Semua Pembahasan Allah Yardham Itu Izinkan Saya Menyampaikan Bahwa Benang Merah Dari Semua Itu Yang Ditulis Allah Yardham Adalah Bagaimana Memasukkan Nilai-nilai Transcendent Dalam Berbagai Aspek Bagaimana Memasukkan Nilai-nilai Metafisika Nilai-nilai Spiritual Nilai-nilai Ruhani Dalam Berbagai Aspek Gitu Dan Itu Sebenarnya Misalnya Kalau kita Berkacah Bercermin Dengan Apa Namanya Perjuangan Perkembangan Di Iran Sekarang Ini Yang Sekarang Ditakuti oleh Para Tiran Dunia Itu Itu Rahasia Iran Itu adalah Memasukkan Mengalirkan Nilai-nilai Ruhani Nilai-nilai Spiritual Dalam Berbagai Aspek Entah Itu Ekonomi Politik Sosial Budaya Komunikasi Pengelolaan Tata Kelolaan Negara Dan Seterusnya Itu Kunci Nah Allah Erham Kalau kita Baca tulisan-tulisannya Termasuk Ini Termasuk Soal Apa Tadi Termasuk Halaman Akhir Ini Itu Bagaimana Merefleksikan Nilai-nilai Ruhani Agar Bisa Dimanfaatkan Dalam Aspek-aspek Terdata Itu 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 Yang Saya Tangkap Dari Apa Namanya Dari Tulisan-tulisan Allah Yara Soalnya Banyak Yang bisa kita Ulas Tapi Sekiranya Izin Boleh Ini Izin Boleh Apa Namanya Memberikan Perspektif Juga Sekiranya Dizinkan Ini Oleh Hos Para guru Ustaz Muliawan Sekiranya Boleh Dizinkan Saya Nunggu Dizinkan Dulu Kalau Dizinkan InsyaAllah Akan Berbagi Sudah Dapat Izin Ya Karena Soalnya Beliau Yang Hos Jadi Kita Harus Mendengar Berita Beliau Nah Ada Yang Menarik Tadi Terkait Dengan Apa Namanya Terkait Yang pertama Dulu Dari Dari Dulu Modus Menjadi Dengan Modus Yang Namanya Ingin Memiliki To have Or To be Tadi Sudah Disimpulkan Dengan Sangat Baik Oleh Muhammad Berozi Bahwa Modus Peralihan Dari Modus Memiliki Kemodus Menjadi Itu Adalah Peralihan Dari Kepuasan Karena Memiliki Dengan Kepuasan Dengan Titik Tekan Pada Apa Manfaatnya Gitu Nah Sebenarnya Itu Itu Modus Modus Apa Namanya Bahkan Modus Modus Menjadi pun Itu bisa menjadi Masalah Pada Satu Titik Dia bisa menjadi Masalah Jadi Yang bisa menjadi Problem Bagi kehidupan Manusia itu Bukan Hanya ini Bukan Hanya Apa Namanya Bukan Hanya Pada Modus Memiliki Tapi Juga Pada Modus Menjadi pun Selalu Ada Jebakan Yakinlah Bahwa Yang disebut Jebakan Jebakan Syaiton Itu Bukan Hanya Terjadi Pada Hal-hal Yang Sifatnya Katakanlah Masyiat Buruk Bersah Bahkan Pada Hal-hal Melepaskan Keakuan Melepaskan Rasa Kepemilikan Pun Disitu Ada Jebakan Termasuk Pada Modus Apa namanya Modus Menjadi Kalau tadi Misalnya Modus Menjadi Menekankan Pada Titik Manfaat Sekali Tentu Allah Bisa Membahas Lebih Dari Itu Saya Yakin Allah Bisa Memperkenalkan Modus Lebih Dari Itu Cuman Karena Beliau Merujuk Pada Pembagian Yang Dilakukan Oleh Eric Fromm Kalau Saya Tidak Salah Beliau Merujuk Pada Pembagian Eric Fromm Maka Panduan Pembagian Itu Dari Situ Tetapi Saya Yakin Bahwa Allah Bisa Apa Namanya Menjelaskan Modus Yang Lebih Dari Modus Menjadi Itu Nah Kalau Kita Misalnya Merujuk Apa Namanya Ajaran Ajaran Ahlul Bayit Isyarat Isyarat Dari Quran Itu Di Atas Modus Menjadi Itu Ada Namanya Ini Yang Saya Silahkan Modus Menghilangkan Nisbah Itu Boleh Jadi Orang Yang Sudah Sampai Pada Modus Menjadi Jadi Jadi Yang Dia Ingin Itu Hanya Memberi Memberi Dan Seterusnya Itu Bisa Jadi Tidak Lepas Dari Jebakan Saiton Nah Al-Quran Memperkenalkan Modus Melepaskan Nisbah Itu Ketika Apapun Capaian Yang Kita Capai Apapun Perolehan Yang Kita Peroleh Tidak Itu Berupa Ilmu Tidak Itu Berupa Beruannya Bisa Mengajar Ini Dan Itu Bisa Menyampaikan Hal-hal Yang Baik Bisa Membantu Orang Bisa Bersedekah Dengan Apa Namanya Dengan Terus Menerus Dengan Rutin Istiqoma Dalam Kebaikan Istiqoma Dalam Kebiasaan Kebiasaan Yang Baik Itu Tidak Akan Menjadi Sempurna Dia Tidak Akan Membentuk Apa Namanya Dia Tidak Akan Menyempurnakan Ruhani Kita Dia Tidak Akan Mengantarkan Batin Kita Menuju Perjalanan Kesempurnaan Yang Jauh Lebih Lagi Kalau Semua Perolehan Itu Semua Capaian Dalam Hal-hal Yang Baik Itu Masih Dinisbatkan Pada Diri Kita Jadi Kita Masih Melihat Itu Sebagai Hasil Usaha Kita Masih Melihat Capaian Itu Sebagai Usaha Kita Yang Berjuang Walaupun Orang Yang Melakukan Itu Sudah Pada Modus Menjadi Dia Bukan Lagi Menumpu Seperti Yang Dikutip Tadi Ferozi Al-Humasa Itu Wailu Likul Likul Masa Til Likul Masa Ladi Jama'ama Law Wa'ad Dadah Jadi Dia Jama'ama Dan Wadah Dia Mengumpul Mengumpulkannya Dan Menghitung Ada Orang Yang Mungkin Sudah Bisa Lepas Dari Itu Kerjanya Cuma Pokoknya Saking Banyaknya Uangnya Misalnya Jadi Jadi Dia 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 Bingung Mau Dikemanakan Ruangnya Itu Nah Akhirnya Ya Dan Di fenomena Kehidupan Yang kita Lihat sekarang Mungkin Banyak Orang Seperti Itu Banyak Ruangnya Akhirnya Karena Bingung Mau Dikemanakan Mau Dimanfaatkan Untuk Apa Sebagi Dibagi Bagikan Ke Orang Nah Tapi Boleh Jadi Membagi Bagi Itu Sedekat Itu Tidak Disertai Dengan Kesadaran Begitu Contoh Misalnya Ini Kita Ini Sekali lagi Kita Belajar Dari Apa Namanya Riwayt Riwayt Ziarah Jadi Saya Terinspirasi Dari Riwayt Ziarah Begini Misalnya Dalam Riwayt Ini Nanti Ada Hubungannya Dengan Yang Dijelaskan Pera Tadi Kan Dalam Madrasah Ahlul Bait Dalam Masyab Ahlul Bait Itu Yang Menjadi Ciri Khas Masyab Ahlul Bait Dibanding Masyab Yang Lain Yang Menjadi Keistimewaan Ciri Khas Itu Adalah Ziarah Kita Masyab Ahlul Bait Kaya Dengan Ziarah Tapi Kalau Kita Lihat Riwayt Riwayt Tentang Ziarah Dalam Masyab Al-Bait Itu Bukan Hanya Perintah Berziarah Itu Bukan Hanya Soal Keutamaan Ziarah Tapi Ada Syarat Dan Ketentuan Berlaku Yaitu Arifan Bihaqihi Jadi Berziarah Pada Imam Hussein Berziarah Pada Keluarga Suci Baginda Nabi Tapi Dengan Syarat Arifan Bihaqihi Dengan Memakrifati Haknya Memakrifati Disitu Kita Bisa Terjemahkan Secara Sederhana Sebagai Kesadaran Tentang Siapa Yang Kita Siarahi Kesadaran Tentang Hak Orang Yang Kita Siarahi Boleh Jadi Ada Orang Yang Kaya Sering Sering Memberi Tapi Pemberian Itu Karena Spontan Karena Ya Karena Ya Ya Apa Ya Bukan Karena Kesadaran Ilahia Bukan Karena Kesadaran Transcendent Bukan Karena Kesadaran Yang Menghubungkan Antara Dia Dengan Tuhan Tapi Hanya Sebagai Kesadaran Sosial Begitu Nah Sedangkan Kita Di Islam Bagaimana Seluruh Perbuatan Itu Harus Berefek Pada Batin Kita Bagaimana Seluruh Perbuatan Itu Harus Menyempurnakan Ruhan Kita Itu Itu Yang Pertama Yang Kedua Mengenai Tasawuf Aul Misalnya Tadi Kalau Saya Tidak Salingat Mendefinisikan Tasawuf Menyempulkan Tasawuf Dengan Tiga Poin Berpijak Pada Apa Tadi Mohon Diulang Tadi Berpijak Pada Syariah Terus Untuk Menjalani Tarekat Agar Mencapai Hakikat Hakikat Nah Allah Ya Rahman Juga Itu Pernah Memperkenalkan Tasawuf Dan itu Saya sangat Setuju Karena Jangan Sampai Tasawuf Itu Hanya Dipandang Sebagai Ini Kalau Kita Sebatas Kalau Kita Tidak Melihat Definisi Lain Yang Ditawarkan Oleh Allah Ya Rahman Tentang Tasawuf Tapi Karena Ini Memang Konteksnya Halaman Akhir Jadi Bisa Kita Ini Kita Malumi Kalau Kita Mendefinisikan Bahwa Berpijak Pada Syariah Menyentuh Apa namanya Tarikat Terus Agar Sampai Pada Hakikat Itu Bisa Jadi Akan Secara Tidak Langsung Ketas Waf Itu Bisa Dipersepsi Sebagai Olah Batin Saja Olah Batin Karena Olah Batin Maka Sifatnya Individual Itu Bukankah Seorang Semakin Sufi Harusnya Semakin Sosial Dia Berpijak Pada Syariat Terus Agir Menyentuh Tarikat Mencapai Hakikat Itu Kesannya Ini Kesan Sangat Individualistik Itu Sekarang Hanya Berbicara Hubungan Antara Tuhan Dan Hanya Berbicara Hubungan Individu Dengan Tuhannya Nah Tapi Allah itu Pernah Memperkenalkan Tasawu Sebagai Worldview Saya Lebih Saya Lebih Suka Dengan Itu Walaupun Tidak Bertentangan Antara Definis Jadi Tasawu Itu Cara Pandang Dunia Tasawu Itu Cara Kita Memandang Realita Ini Dan Realita Itu Tidak Terbatas Pada Realita Materi Jadi Tasawu Selain Polah Batin Peribadatan Menjaga Diri Dan Seterusnya Pada Saat Yang Sama Bagaimana Menghubungkan Kesadaran Kita Dengan Realita Realita Yang Melampaui Fisik Itu Apa Yang Dibalik Fisik Itu Itu Bagi Saya Bisa Melengkapi Sudut Pandang Kita Tentang Tasawu Karena Ketik Karena Begini Boleh Jadi Banyak Orang Yang Misalnya Olah Batin Boleh Jadi Sangat Menjaga Dirinya Dan Seterusnya Tetapi Kepekaan Ruhaninya Dengan Hal-hal Yang Tidak Ini Dengan Hal-hal Yang Melampaui Fisik Itu Itu Kurang Itu Bisa Jadi Ada Fenomena Fenomena Seperti Itu Itu Mungkin Refleksi Refleksi Singkat Saja Dari Saya Tentunya Ini Sangat Sangat Kurang Apa Yang Sampaikan Dan Insya Allah Saya Yakin Kawan-kawan Itu Dengan Saya Melihat Tadi Bagaimana Pengayaannya Bagaimana Menangkap Poin-poin Itu Luar Biasa Insya Allah Bisa Melebihi Monggo Kalau Ada Yang Mau Ini Yang Mau Menambahkan Karena Ini Sesi Diskusi Bebas Sekitar 25 Menit Sampai 30 Menit Tengah Jam Silahkan Ya Silahkan Ada Kak Oca Di sini Sebagai Mahasiswa Psikologi Tadi Sempat Menyinggung Soal Menghilangkan Keakuan Seperti Nah Di Psikologi Kan Ini Maksudnya Lagi Saya Kaji Juga Definisi Keakuan Atau Ego Ego Itu Maknanya Banyak Dari Apa Yang Kak Oca Pahami Sebagai Ego Atau Keakuan Itu Apa Sih Mungkin Boleh Di Share Pandangannya Gitu Itu Sih Sebenarnya Pertanyaanku Seperti Itu Terima Kasih Selamat Selamat Ego Itu Banyak Silahkan Mbak Oca Ada Pertanyaan Soal Ego Ya Makasih Yalan Oke Kalau Berdasarkan Dari pengetahuan Yang kutahu Itu Dan Maksudnya Ego Yang disini Itu Mungkin Lebih Ke hal-hal Yang Duniawi Dan Berlebihan Misalnya Seperti Kita Yang Umur Sekarang Itu Misalnya Seperti Ego Yang kutahu Secara Umum Saya kurang Tahu Ego Secara Psikologi Itu Bagaimana Cuman Kalau Dari Pemahamanku Itu Ego Yang kutahu Itu Lebih Ke Misalnya Misalnya Di sehari-hari Makan Yang terlalu Berlebihan Terus Misalnya Buat Teman-teman Yang merokok Merokok Yang terlalu Berlebihan Ego Yang saya tahu Lebih ke Hal-hal Yang seperti itu Melakukan Sesuatu Yang terlalu Berlebihan Kalau misalnya Makan Secukupnya Itu Cukup Atau Misalnya Ada yang Mau Pokoknya Melakukan Hal-hal Yang berlebihan Melutuk Itu Egois Begitu Sih Kurang lebih Oh iya Saya izin ini Masih terkait Modus Ya Masih terkait Modus Tadi itu Itu Sebenarnya Ini saya Kepikiran Saya jadi Kepikiran Itu Sebenarnya Modus Apa namanya Modus Modus Menjadi Itu Modus Menjadi Itu Sebenarnya Orang Yang Berada Pada Modus Menjadi Tidak Menutup Kemungkinan Dia Berada Juga Pada Modus Memiliki Begitu Ketika Ketika Hasil Dari Modus Menjadinya Itu Ya kan Itu Dia Merasa Memilikinya Begitu Jadi Orang Jadi Dia Bisa Jadi Modus Menjadi Jadi Ini Mungkin Kasus Langkah Atau Banyak Ya Saya Tidak Tahu Tapi Pada Tahap Tertentu Pada Titik Tertentu Orang Yang Di Modus Menjadi Itu Pada Saat Yang Sama Dia Bisa Pada Modus Memiliki Yang Tadinya Dia Sudah Bisa Meninggalkan Jebakan Modus Memiliki Begitu Masuk Di Modus Menjadi Dia Tidak Sadar Bahwa Dia Terjebak Dalam Modus Memiliki Dalam Rupa Yang Lain Dalam Warna Yang Lain Saya Jadi Teringat Kata Seorang Sufi Saya Pernah Baca Itu Di Bukunya Seorang Ulama Hambali Namanya Ibnul Jauzi Ibnul Jauzi Itu Menulis Sebuah Buku Judulnya Tablis Iblis Total Dis Iblis Jadi Tipu Daya Iblis Kata Seorang Sufi Itu Aku Berusaha Meninggalkan Ria Begitu Aku Berusaha Meninggalkan Ingin Dipuji Tapi setelah Aku berusaha Meninggalkan Ria Itu Berusaha Meninggalkan Ingin Disanjung Ingin Dipuji Ternyata Ria Itu Ingin Dipuji Itu Selalu Saja Hadir Dalam Warna Yang Lain Begitu Katanya Nah Sama Seperti Modus Menjadi Itu Dalam Modus Menjadi Ada Jebakannya Lain Ini Izinkan Saya Membacakan Riwayat Imam Ali Di Nahjul Balagoh Dan Ini Bagian Dari Jebakan Jebakan Itu Imam Ali Di Kitab Nahjul Balagoh Itu Pernah Menyampaikan Bahwa Ada Tiga Ini Ada Tiga Peluang Atau Tiga Kesempatan Ini Tiga Kesempatan Terbaik Tiga Peluang Atau Tiga Kesempatan Terbaik Bagi Kesehatan Syaitan Untuk Menghancurkan Ini Untuk Menghancurkan Amal Orang-orang Yang Baik Jadi Syaitan Itu Dia Sebenarnya Ketertarikannya Bukan Menghancurkan Ini Bukan Menghancurkan Orang-orang Yang Buruk Orang-orang Yang Berperangai Buruk Misalnya Dia Lebih Menyasar Kepada Orang-orang Yang Baik Orang-orang Yang Ramah Orang-orang Yang Dermawan Orang-orang Penuntut Ilmu Orang-orang Ahli Ibadah Itu Sasaran Syaitan Yang Utama Nah Kata Imam Ali Ada tiga Peluang Atau Ada tiga Kesempatan Terbaik Syaitan Bisa Menghancurkan Amal Orang-orang Yang Baik Yang Pertama Adalah Jadi Jebakan Pertama Itu Yang Bisa Membuat Syaitan Menghancurkan Orang Yang Baik Itu Adalah Mengagumi Diri Sendiri Nah Itu Kagum Terhadap Diri Sendiri Nah Itu Jebakan Contoh Misalnya Oh Ini Orang Sudah Sampai Pada Modus Menjadi Dia Sudah Lebih Menekankan Pada Manfaat Daripada Kepemilikan Itu Bagus Positif Tapi Itu Bukan Langkah Terakhir Karena Ini Juga Ada Katanya Dengan Definisi Tasawuf Yang Lain Saya Tadi Mau Menyampaikan Tapi Jadi Lupa Tadi Untung Saya Ingat Ini Sekarang Selain Jadi Tasawuf Itu Selain Soal Worldview Tasawuf Adalah Cara Mengembangkan Potensi Ruhani Setinggi Tingginya Cara Memperjalankan Saya Menggunakan Kata Memperjalankan Cara Memperjalankan Potensi Ruhani Kita Cara Memperjalankan Ruh Kita Jiwa Kita Setinggi Tingginya Karena Cuma Ada Satu Tahap Yang Tidak Bisa Dicapai Oleh Jiwa Yaitu Jadi Tuhan Itu Sendiri Itu Cuma Satu Tahapan Yang Tidak Bisa Dicapai Oleh Jiwa Manusia Yaitu Jadi Tuhan Itu Sendiri Tapi Jiwa Itu Kalau Dia Terus Sempurna Orang Bisa Jadi Wali Orang Bisa Jadi Kekasih Allah Dan Seterus Karena Perjalanan Kesempurnaan Apa namanya Perjalanan Kesempurnaan Hamba Itu Bahkan Katanya Tidak Tahu Mana Pangkal Ujungnya Mana Batasnya Batasnya Itu Cuma Satu Yaitu Jadi Tuhan Itu Sendiri Jadi Tasawuf Adalah Perjalanan Menyempurnakan Jiwa Perjalanan Menyempurnakan Ruhani Nah Itu Poin pertama Jadi Mengagumi Diri Sendiri Itu Bisa Jadi Jebakan Seyton Nah Yang Kedua Jebakan Yang Kedua Adalah Terlalu Mengandalkan Atau Terlalu Menaruh Kepercayaan Pada Apa-apa Yang Dikagumi Dari Dari Diri Diri Nah Itu Kalau Tadi Mengagumi Diri Sendiri Nah Yang Kedua Ini Adalah Terlalu Percaya Terlalu Bergantung Terlalu Bersandar Terlalu Mengandalkan Terlalu Menaruh Kepercayaan Pada Hal-hal Yang Kita Capai Perolehan Kita Capaian Kita Entah Itu Ilmu Kemampuan Dalam Melakukan Sesuatu Punya Skill Dalam Bidang Tertentu Pencapaian Hidup Kebugaran Fisik Rupa Tarta Benda Dan seterusnya Itu Ternyata Dalam Hadis Imam Ali Terlalu Mengandalkan Terlalu Melihat Itu Sebagai Bisa Menyelesaikan Segalanya Itu Jebakan Syaiton Nah Yang Terakhir Poin Ketiga Adalah Ingin Disanjung Ini Yang Terakhir Ingin Disanjung Boleh Jati Orang Yang Bersedekah Itu Katanya Modus Menjadi Itu Ditandai Dengan Apa Tadi Harta Yang Kita Miliki Itu Bukan Harta Yang Kita Simpan Simpan Harta Yang Kita Kekang Harta Yang Kita Tahan Tapi Yang Kita Miliki Adalah Apa Yang Kita Keluarkan Tapi Sekali Lagi Mengeluarkan Itu Melepaskan Rasa Kepemilikan Itu Terhadap Harta Benda Dengan Cara Memberi Itu Bukan Akhir Perjalanan Itu Baru Tahap Tahap Awal Boleh Jadi Dalam Perjalanan Sufi Itu Dalam Perjalanan Tasawfi Karena Ketika Disitu Masyada Menisbatkan Pada Diri Kita Atas Pencapaian Itu Terjebak Lagi Atau Ingin Disanjung Mungkin Hanya Itu Apa Namanya Sekedar Berbagi Refleksi Saja Dari Menyambungkan Dari Apa Yang Disampaikan Kawan-kawan Tadi Kita Tutup Ya Doa Bismillahirrahmanirrahim 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah